Zichen mengira dia berbelas kasih dengan mengampuni nyawa Sang Putri, tetapi dia tidak tahu bahwa Sang Putri dilindungi oleh seorang ahli alam asal bumi. Lebih tepatnya, Sang Putri membiarkannya pergi. Saat keluar dari istana, dia melihat empat iblis menunggu di luar. Mereka juga melihatnya dan terkejut, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Ekspresi Zichen berubah, tetapi dia tidak membunuh mereka pada akhirnya. Namun, saat hendak pergi, Zichen berbalik dan menatap kastil yang menyala itu lagi. Kastil itu besar, megah, dan megah. Mata Zichen mulai berkedip dengan cahaya aneh. Apa yang dia lakukan? Keempat setan itu menunggu di luar tanpa melakukan apapun. Tiba-tiba, mereka melihat manusia yang baru saja keluar dan mulai berlari mengelilingi istana dengan kecepatan tinggi. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi aneh. Saat Zichen berlari, cahaya kemasan sesekali akan keluar dari sela-sela jarinya dan mendarat di suatu tempat di tanah. Sepertinya dia mencoba menghancurkan susunan itu. Tapi apakah dia gila? Mengapa dia mencoba menghancurkan domain penyegel udara di sini? Bukankah dia tamu di istana? Mengapa dia mencoba menghancurkan susunan itu? Apakah dia melampiaskan amarahnya karena kesepakatan itu gagal? Keempat setan itu pun bingung sekali dan juga sangat bingung. Memecahkan domain penyegel udara sama sekali tidak sulit bagi Zichen. Tidak butuh banyak usaha baginya untuk memecahkan susunan itu. Pada saat berikutnya, dia terbang di atas kastil dan mengeluarkan labu emas ungu. Mulut labu menunjuk ke bawah, mengarah ke kastil yang terbakar. Tepat saat keempat iblis itu tercengang, cahaya ilusi muncul dari mulut labu, menutupi seluruh kastil. Kemudian, kekuatan hisap yang kuat muncul, dan kastil mulai bergetar. Ya ampun, dia mencoba merebut istana dengan paksa. Siapa dia? Apakah dia benar-benar gila? Dia bahkan mencoba mengambil alih istana. Yang mulia masih di dalam. Jika dia mengambil istana itu, apa yang akan terjadi pada Yang mulia? Tepat saat mereka berempat berteriak, dua orang lagi terbang keluar dari istana. Itu adalah Sang Putri dan Mo Ying. Ketika keduanya keluar, keempat iblis itu buru-buru membungkuk. Pada saat yang sama, salah satu dari mereka menunjuk ke arah Zichen dan berkata, Yang mulia, lihat ke sana. Ada yang gila. Keduanya mendongat dan melihat Zichen di udara. Ekspresi mereka langsung berubah. Seberapa besar kebencian Zichen terhadap keluarga Huo. Dia tidak hanya membunuh seseorang, dia bahkan ingin mengambil alih kastil api yang membara. Mata indah Sang Putri berbinar. Bahkan bayangan iblis pun merasa itu tidak masuk akal. Cahayap sikedelik akhirnya menutupi seluruh kastil. Beberapa pekerja serabutan di kastil disegel oleh cahayap sikedelik sebelum mereka dapat keluar dari kastil karena reaksi mereka yang lambat. Menyimpan. Di tengah teriakan keras itu, kastil kuno itu bergetar hebat lalu terangkat dari tanah. Suara gemuruh terdengar dari tanah saat kastil kuno itu terangkat sedikit demi sedikit hingga seluruhnya terkumpul. Yang mulia, dia mengambil kastil kuno itu. Bagaimana dengan orang-orang di dalamnya? Tanya seorang iblis dengan kaget. Mati, semuanya mati. Ketika mereka berempat mendengar ini, ekspresi mereka hampir membeku. Ini karena mereka tahu orang macam apa yang berdagang dengan Yang Mulia. Mereka semua berada di level tubuh roh. Setelah Zichen membawa pergi kastil kuno itu, dia menundukkan kepalanya dan melirik sang putri. Ketika dia melihat bayangan iblis, pupil matanya mengecil dan dia segera pergi. Ayo pergi juga, kata sang putri acu tak acu setelah Zichen pergi. Keempat iblis lainnya ingin bertanya kepada Mo Chen, tetapi ketika mereka memikirkan tentang bagaimana tubuh roh itu mati, mereka tahu bahwa Mo Chen juga tidak akan hidup. Jadi, mereka dengan bijaksana tetap diam. Ada sebuah istana di kota sekte iblis yang khusus diperuntukkan bagi sang putri. Setelah dia kembali, dia mengirim orang untuk mencari tahu tentang Zichen. Tak lama kemudian, informasi tentang Zichen pun terkirim. Ketika dia melihat catatan pertempurannya, dia terkejut. Selain catatan pertempurannya yang luar biasa, jumlah musuh yang dihadapi Zichen jauh melampaui ekspektasi sang putri. Selain ras kuno, dia telah menyinggung semua kekuatan besar di benua Tianwu. Lebih jauh lagi, dia memiliki kitab surgawi yang sangat didambakan manusia bahkan dalam mimpi mereka. Zichen ini sungguh tidak biasa. Mata sang putri bersinar dengan cahaya aneh. Pada hari kedua, berita tentang terbunuhnya tubuh roh menyebar lagi. Kali ini, disertai dengan kemunculan Zichen. Klan Huo, tubuh tiran, klan Sa, dan sekte pedang. Empat tubuh roh dibunuh oleh Zichen. Ini adalah berita yang sangat mengejutkan. Sama seperti kekuatan utama yang marah, klan Huo bahkan lebih marah. Tidak hanya tubuh roh mereka mati, tetapi bahkan kastil kuno diambil oleh Zichen. Ini merupakan penghinaan besar bagi klan Huo. Terlebih lagi, selama bertahun-tahun ini, beberapa tubuh roh telah mati. Sekarang, tubuh roh dengan potensi untuk mencapai alam asal bumi telah mati. Ini membuat mereka merasa sangat sedih dan patah hati. Temukan Zichen dan bunuh Zichen. Hutang darah ini harus dibayar dengan darah. Keluarga-keluarga besar menjadi sangat marah. Mereka bertekad untuk menemukan Zichen dan membunuh Zichen. Pertempuran dengan klan iblis begitu sengit, tetapi Zichen tetap membunuh manusia. Dia pantas mati. Kita tidak boleh membiarkannya pergi. Semakin banyak orang mulai mencari Zichen. Mereka ingin membunuhnya. Setelah mengetahui bahwa Zichen telah mendirikan pasukan di tanah barbar, kekuatan-kekuatan besar menjadi semakin marah. Mereka mengancam akan mencabut kekuatan ini. Kirim orang untuk menghancurkan pasukan ini segera. Berbagai macam suara datang dari keluarga-keluarga besar. Saya khawatir itu tidak pantas. Tempat itu telah sepenuhnya ditempati oleh klan iblis. Jika kita pergi ke sana dengan gegabu, saya khawatir klan iblis akan salah paham dan memulai perang dengan kita. Ini tidak pantas. Kita bertarung di seluruh benua. Masih ada klan iblis di antara kita. Kita akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Suara-suara serius terdengar dari keluarga-keluarga besar. Tidak semua orang dibutakan oleh amarah. Mengapa kita perlu mengirim pasukan untuk menghancurkan kekuatan yang lemah? Kirim prajurit alam asal bumi untuk membunuh Zichen secara langsung. Mengirim prajurit alam asal bumi. Ini tidak baik. Jika berita ini menyebar, reputasi kita akan rusak. Reputasi. Bahkan tubuh astral pun terbunuh. Zichen dan pasukannya pantas mati. Jangan ragu. Bunuh mereka. Ketika Zichen bergegas menuju tanah barbar, dia tidak tahu bahwa kekuatan-kekuatan besar sedang marah besar. Mereka mengirim para prajurit alam asal bumi untuk menghancurkan sekte tanpa batas, terlepas dari tingkat kultivasi atau status mereka. Setelah terus-menerus mengubah penampilan dan identitasnya, Zichen akhirnya tiba di wilayah selatan setelah beberapa hari bepergian dan berteleportasi. Tempat pertama yang ia datangi adalah Chaotic Lens. Tempat ini seperti stasiun transit raksasa yang mengarah ke berbagai tempat. Namun, saat Zichen tiba lagi, tempat ini tidak lagi berada di bawah kendali manusia. Langit dipenuhi dengan ki iblis yang gelap gulita. Sesekali, dia bisa melihat bayangan iblis melintas. Ini adalah dunia klan iblis. Klan iblis benar-benar telah menguasai tempat ini. Sepanjang perjalanan, Zichen sesekali melihat beberapa manusia, namun mereka tidak diragukan lagi adalah budak. Selama waktu ini, para penambang ditambang semuanya manusia. Seolah-olah semuanya kembali ke 200 tahun yang lalu. Saat itu, para penambang ditambang juga manusia. Mereka tidak memiliki hak asasi manusia dan dianggap sebagai semut oleh para ahli lainnya. Satu-satunya perbedaannya adalah mereka sekarang dikendalikan oleh klan iblis, bukan manusia. Zichen terbang di udara. Kemanapun dia lewat, terlepas dari apakah mereka manusia atau setan, mereka akan segera menghindarinya setelah merasakan auranya yang kuat. Zichen sekali lagi tiba di pasar yang dimasukinya saat pertama kali datang ke Chaotic Lens. Saat itu, dia datang ke sini untuk menukar batuki. Pasar ini milik klan Sangguan. Saat itu, serangkaian kejadian terjadi di pasar. Sebagian orang mengira dia adalah alien. Siapa sangka setelah sekian tahun, ras alien benar-benar akan menyerbu tempat ini dan berhasil mendudukinya. Pasar itu tetap ramai seperti biasanya. Ada manusia dan iblis. Tampaknya setelah 50 tahun berkuasa, semua orang sudah terbiasa dengan keberadaan klan iblis. Di pasar, bisnis berjalan seperti biasa. Dan ini juga pertama kalinya Zichen melihat iblis terbang. Selain manusia, ada juga iblis yang menjual beberapa barang, seperti kristal sihir hitam berkilau dan senjata iblis. Ketika manusia tertarik untuk membelinya, kedua belah pihak akan menawar harga, berdebat sampai wajah mereka memerah, tetapi mereka tidak bertengkar. Jelas, bahkan di pasar yang dikuasai iblis ini, ada aturan. Ta, ta, ta. Tiba-tiba, serangkaian langkah kaki terdengar. Banyak orang berjalan dengan kecepatan tinggi di tanah. Wus, wus, wus. Pada saat itu, terdengar suara sesuatu yang pecah di udara. Dalam sekejap mata, Zichen dikelilingi oleh sekelompok iblis. Mereka adalah para penegak hukum klan iblis. Mengapa mereka mengepung pemuda itu? Ada aturan di pasar. Mungkinkah pemuda itu telah melanggar beberapa aturan? Manusia dikejauhan memandang dan berdiskusi dengan penuh semangat. Zichen menyapukan pandangannya kesegerombolan setan itu dan berkata dengan dingin, kalian ada urusan denganku. Kami ingin mengundang anda ke pusat klan iblis kami. Seekor iblis dari alam asal manusia keluar dari kelompok iblis tersebut. Ini adalah satu-satunya iblis dari alam asal manusia yang hadir, dan juga yang pertama kali ditemui Zichen sejak ia tiba di sini. Tidak tertarik. Minggirlah. Wajah Zichen dipenuhi dengan ketidakpuasan. Dia melambaikan lengan bajunya dan badai yang kuat muncul. Saat badai itu melonjak, iblis-iblis di sekitarnya terhempas. Bahkan iblis alam asal manusia yang memimpin mereka terhempas beberapa mil jauhnya. Jika kau berani mengikutiku lagi, aku akan membunuhmu tanpa ampun. Zichen menyelesaikan perkataannya dan meninggalkan pasar. Manusia di sini sudah terbiasa dengan aturan klan iblis dan sudah kehilangan keinginan untuk bertarung. Bahkan jika Zichen membunuh iblis, akan segera ada iblis baru yang memerintah tempat ini. Klan iblis tidak ada habisnya, dan dia tidak bisa tinggal di sana selamanya. Jadi dia hanya bisa membiarkan alam berjalan sebagaimana mestinya. Setelah Zichen pergi, semua manusia dan iblis di pasar berada dalam keadaan kaget dan ngeri. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat manusia sekuat itu. Pasukan klan iblis diatur berdasarkan situasi setempat. Di tanah kekacauan, tidak lebih dari 20 prajurit alam asal manusia di dunia luar. Hanya ada satu prajurit alam asal bumi yang menjaga tempat ini, dan dia belum pernah bertarung sebelumnya. Pertama kali dia bertarung adalah ketika dia melangkah ke pavilion Barbar Surgawi, yang dikenal sebagai daerah terlarang. Dia terluka parah dan masih dalam tahap pemulihan. Dia sebenarnya pergi ke daerah terlarang. Ya Tuhan, daerah terlarang bahkan telah melukai seorang pendekar alam asal bumi, dan dia masih berani pergi ke sana. Sekelompok setan mengikuti Zichen dari jauh. Ketika mereka melihat Zichen memasuki daerah terlarang, hal itu menyebabkan kegemparan. Daerah terlarang dulunya adalah pavilion Barbar Surgawi, tetapi didirikan oleh LFV Peng. Namun, Zichen memiliki token tersebut, jadi dia tidak takut. Banyak bagian dari daerah terlarang yang rusak. Jelas, seseorang telah merusaknya dengan kekuatan besar. Ada noda darah kering di tanah dan beberapa mayat iblis. 1052 Dengan kilatan cahaya, Zichen muncul di Sekte Uji. Namun, yang menyambutnya bukanlah gelombang sorakan, melainkan badai serangan. Serangan-serangan ini tajam, kuat, dan menakutkan. Bahkan Zichen merasa terancam. Tidak realistis untuk memblokirnya dengan kekuatan tubuh sempurna karena serangan-serangan ini dipersiapkan untuk alam asal bumi. Jika Zichen menggunakan tubuhnya untuk memblokirnya, dia akan berubah menjadi saringan. Dengan suara gemuruh, prasasti pedang muncul di sampingnya. Total ada 8 prasasti pedang, menghalangi ke segala arah. Wus, 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 wus. Segala macam serangan bersiul mendarat di prasasti pedang, menimbulkan suara berdenting. Banyak serangan yang berhasil diblokir. Orang ini menggunakan harta karun ajaib untuk menangkal serangan. Kera iblis, kau yang melakukannya. Jangan bersikap sopan. Bunuh saja dia. Setelah serangan pertama, sebelum energinya menghilang, terdengar teriakan keras. Zichen sangat mengenal suara ini. Itu adalah Wang San, yang sudah lama tidak dilihatnya. Zichen selalu mengira bahwa dia telah meninggal di jalan kuno. Dia tidak menyangka bahwa dia masih hidup. Begitu Wang San selesai berbicara, cahaya hitam muncul di langit. Sebuah tongkat hitam besar bersinar dengan berbagai macam rune dan jatuh dari langit, menghantam Zichen. Tongkat hitam itu lebih kuat dari sebelumnya. Tongkat itu telah mencapai level senjata jiwa tingkat atas. Tongkat itu memiliki kekuatan yang menggunakan Zichen mengangkat kepalanya. Niat bertarung di sekelilingnya meningkat. Kekuatan melonjak di tangannya. Pada saat yang sama, sarung tangan jari patah muncul. Aura yang sangat mengerikan muncul. Zichen mengangkat telapak tangannya seolah-olah dia sedang mengangkat langit dan menyerang ke arah tongkat hitam itu. Peng! Kehampaan itu bergetar. Kemudian, kekuatan yang bergejolak menyebar ke segala arah. Tongkat hitam itu terlempar oleh serangan kuat Zichen. Namun, saat tongkat hitam itu terbang menjauh, sebuah pedang tajam muncul di antara langit dan bumi. Itu adalah pedang batu yang mengjulang tinggi. Pedang itu jatuh dari langit dan menusuk ke arah kepala Zichen. Ini adalah pedang batu milik Zhang Hao Tian. Namun, dia tahu bahwa lawannya berada di alam asal bumi, jadi dia tidak mengendalikannya sendiri. Sebaliknya, dia menggunakan indra spiritualnya untuk membunuh musuh. Ini adalah senjata jiwa lain yang tidak lebih lemah dari senjata tingkat atas. Zichen tidak punya pilihan. Dia mengepalkan tinjunya lagi dan menyerang. Cahaya kemasan membumbung tinggi ke langit. Kekuatan dahsyat itu menghasilkan benturan keras, dan pedang batu itu pun terpental. Kekuatan bajingan ini memang mengerikan. Semuanya, jangan berhenti. Serang dia dengan segala macam serangan. Suara Wang San terdengar lagi, diikuti oleh para prajurit tingkat manusia yang memancarkan aura kuat saat mereka menebas ke arah Zichen. Namun, dengan prasasti pedang, serangan-serangan ini tidak dapat mengancam Zichen. Kak, apa yang kau lakukan di sana? Cepat serang. Teriak Wang San lagi. Wang Sianer bersama Su Mengyao dan yang lainnya. Ketika mereka mendengar ini, mereka tanpa sadar menatap Su Mengyao. Su Mengyao mengolah dao ketidakaktifan halus dan tahu cara meramal. Oleh karena itu, dia secara alami menjadi pemimpin keempat gadis itu, meskipun usianya sebenarnya satu atau dua tahun lebih muda dari Wang Sianer. Wajah tenang Su Mengyao tiba-tiba berubah. Ia membuka matanya dan berkata, sudah waktunya balas dendam. Ketiga orang lainnya tidak menyadari keanehan dalam perkataan Su Mengyao. Mereka semua melancarkan serangan kuat dari jarak jauh. Pada saat yang sama, harimau terbang surgawi juga meraung, dan bayangan besar harimau surgawi muncul, langsung menyerbu ke arah susunan transmisi yang diselimuti energi. Adapun Long Hu dan Men Long, mereka tidak menyerang. Wajah mereka dipenuhi dengan ekspresi aneh. Gemuruh. Berbagai serangan energi terdengar terus-menerus, diikuti oleh raungan perintah Wang San. Tidak, kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Eleve Peng, pergilah, teriak Wang San. Nirvana segala arah. Eleve Peng, yang telah menunggu lama, berteriak. Bendera-bendera susunan muncul di langit satu demi satu. Rune-rune pada bendera-bendera itu berkedip-kedip, memancarkan berbagai cahaya terang. Dia bisa bertarung dalam skala kecil, tetapi Zichen tidak mau dibunuh. Tepat saat formasi itu akan bergabung, Zichen berteriak, berhenti, ini aku. Itu adalah suara Zichen. Semua orang sangat mengenalnya, dan mereka semua tercengang. Dasar iblis licik. Beraninya dia meniru suara kakak iparku. Semuanya, jangan berhenti, ini konspirasi. Ayo cepat bentuk barisan dan bunuh dia. Suara Wang San terdengar lagi. Wang San, menurutku kau lah yang seharusnya dibunuh. Kata Zichen dengan marah. Dia bisa merasakan bahwa susunan di bawah ini berbeda dari sebelumnya. Itu bisa bergabung dengan bendera susunan di atas untuk membentuk susunan pembunuh. Itu harus dipersiapkan untuk iblis alam asal bumi. Eh, iblis ini bahkan tahu nama Tuan Muda. Wang San berseru kaget. Namun tepat setelah itu, gelombang energi menghantam Wang San, menjatuhkannya ke tanah. Kaka, apa yang sedang kamu lakukan? Wang San menatap Wang Sianer dengan tidak senang. Wang Sianer mendengus, menurutmu siapa dirimu? Wang San tertegun, namun dia cepat bereaksi dan berkata dengan heran, mungkinkah itu benar-benar saudara iparku? Segala macam energi menghilang, dan susunan teleportasi pun terungkap. Zichen berdiri di sana, dan tidak jauh dari situ ada Sumeng Yao, yang tersenyum, dan kerumunan lainnya yang bersemangat. Kaka ipar, ini benar-benar kamu. Wang San melompat berdiri. Zichen memasang wajah serius dan berpura-pura marah, bukankah kau bilang kau akan membunuhku? Salah paham? Ini salah paham. Wang San segera tersenyum. Zichen, bagaimana mungkin itu kamu? Kami pikir itu adalah iblis dari alam asal bumi yang menerobos masuk. Elefe Peng dan yang lainnya melangkah maju. Tidak ada seorang pun di sana, dan ada bercak darah di tanah. Kurasa iblis alam asal bumi itu pasti terluka. Aku sudah memperbaiki beberapa susunan yang rusak, tetapi masih ada beberapa yang tidak bisa diperbaiki. Pergi dan perbaiki lagi, kata Zichen. Baiklah, aku pergi sekarang. Zichen mengangguk. Mereka tidak bisa benar-benar menghadapi iblis alam asal bumi, jadi lebih baik melakukannya sesegera mungkin. Setelah itu, orang-orang lainnya berkumpul dan saling berpelukan. Di Istana Wuji, semua orang berkumpul lagi. Semua petinggi Sekte Wuji hadir, termasuk Pak Tua Gui dan Pak Tua Mingking. Kembalinya Zichen dan peningkatan kekuatannya membuat semua orang senang. Seolah-olah Sekte Wuji telah menemukan tulang punggungnya lagi. Hei Feng dan yang lainnya berjuang untuk memberitahu mereka tentang perkembangan Sekte Wuji dalam 50 tahun terakhir. Harus dikatakan bahwa perkembangan Sekte Wuji positif. Ditambah lagi, para petinggi bersatu, jadi tidak ada pertikaian internal. Tentu saja, persaingan antar-faksi yang berbeda tidak dapat dihindari. Selama periode ini, semua orang terbagi dalam satu golongan. Misalnya, Elefe Peng bertanggung jawab atas susunan, dan dia memimpin sekelompok orang yang mengerti tentang susunan. Qin Xing dan Qin He bertanggung jawab atas alkimia, dan ada golongan lainnya. Apa yang mereka katakan semuanya baik? Dalam 50 tahun terakhir, jumlah murid di Sekte tersebut telah meningkat, dan karena ki spiritual di Tanah Barbar telah menjadi lebih padat, jumlah jenius pun secara bertahap meningkat. Setelah semua orang menyelesaikan laporan mereka, Zichen menganggup puas. Qin Xing melangkah maju dan berkata dengan hormat kepada Zichen, Pemimpin Sekte, sekarang ada lebih dari 30 kultifator alam asal manusia di Sekte Wuji, dan kami telah berhasil mengembangkan pil asal manusia. Pil ini memiliki efek yang sama dengan buah asal manusia. Selama seseorang mencapai level tertentu, mereka dapat meminumnya dan menerobos. Ketika Zichen mendengar ini, ekspresi aneh muncul di wajahnya. Apa, efeknya sama dengan buah asal manusia? Qin Xing menganggup dan berkata, Benar sekali. Kami menemukan buah asal usul manusia di Tanah Barbar. Setelah beberapa penelitian, kami mengembangkan pil asal usul manusia. Rohku Ali Senior dengan jelas memberitahu kami bahwa efek pil asal usul manusia sama persis dengan buah asal usul manusia. Dikatakan bahwa ketika pil itu terbentuk, langit dan bumi mengalami transformasi. Zichen sedikit mengernyit. Ia menduga bahwa asal mula transformasi itu adalah invasi ras iblis, yang menyebabkan transformasi langit dan bumi. Namun, ini adalah hal yang baik. Itu membuktikan bahwa Sekte Wu Ji dapat terus membina para kultifator alam asal manusia. Setelah Qin Xing menyelesaikan laporannya, Su Mengyao melangkah maju. Zichen bertanya dengan bingung, Mengyao, apa yang sedang kamu lakukan? Su Mengyao memberi hormat kepada Zichen dan berkata, melapor kepada Ketua Sekte, Dalam beberapa tahun terakhir, kami telah berhubungan dengan Sekte Kabut Terapung dan telah menerima dukungan penuh mereka. Tetua Agung Sekte Kabut Terapung saat ini telah menyatakan bahwa jika Sekte Wu Ji dalam kesulitan, dia akan mengulurkan tangan membantu. Melihat ekspresi serius Su Mengyao, Zichen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Namun, Sangguan Yuer mengikutinya. Melaporkan kepada Master Sekte, Pavilion Cahaya Bulan juga mengatakan bahwa mereka akan mendukung kita sepenuhnya. Sambil berbicara, Sangguan Yuer mengedipkan mata pada Zichen dan berkata, Pavilion Cahaya Bulan memiliki seorang kultifator alam asal bumi. Kata-kata ini sangat mengejutkan Zichen. Kita harus tahu bahwa fondasi Pavilion Cahaya Bulan setara dengan klan Changli dan klan lainnya. Namun, klan-klan itu telah dimusnahkan oleh Zichen. Namun, Pavilion Cahaya Bulan masih memiliki seorang kultifator alam asal bumi. Ini agak tidak masuk akal. Melihat ekspresi Zichen, Sangguan Yuer berkata dengan jenaka, Master Sekte Zichen, apakah kau tidak percaya padaku? Lalu bagaimana jika aku memberitahumu bahwa Pavilion Cahaya Bulan memiliki hubungan dekat dengan salah satu dari empat klan kerajaan, klan bulan? Apakah itu masuk akal? Zichen merasa lega. Keempat klan kerajaan adalah penguasa sejati benua langit bela diri. Bahkan jika mereka telah menolak sepenuhnya, adalah normal bagi mereka untuk memiliki beberapa rahasia. Beberapa jam kemudian, Lu Peng kembali. Ia berkata bahwa formasi itu sebagian besar telah diperbaiki. Namun, akan butuh waktu yang cukup lama untuk memperbaikinya sepenuhnya. Lebih jauh, Lu Peng telah memutuskan untuk lebih meningkatkan formasi itu, mengubahnya menjadi zona bahaya yang sebenarnya. Malam itu, seharusnya ada perayaan, tetapi tidak ada perayaan. Zichen khawatir tentang klan petir. Apa, kau membawa klan petir? Wang Kiong terkejut. Lu Peng dan yang lainnya juga hadir. Zichen mengangguk. Ia, orang-orang klan petir ada di labu emas ungu. Namun, aku belum memikirkan di mana akan menempatkan mereka. Kakak Ipar, apakah kamu perlu memikirkan hal itu? Tentu saja demi klan petir untuk bergabung dengan sekte abadi, kata Wang San dengan gembira. Wang San berkata dengan gembira, pikirkanlah. Saat ini, sekte abadi kita sudah memiliki tubuh, pedang, artefak, pil, dan cabang lainnya. Jika kita bergabung dengan klan petir, bukankah itu akan lebih baik? Bertahun-tahun kemudian, sekte abadi kita akan memiliki banyak cabang. Banyak orang setuju dengan jawaban Wang San. Lebih jauh, maksudnya jelas. Dia ingin klan petir bergabung dengan sekte abadi. Ketika Zichen mendengar ini, dia tersenyum pahit dan berkata, saya khawatir ini tidak pantas. Meskipun klan petir telah menurun, mereka tetaplah klan petir. Mereka dikenal sebagai salah satu dari empat klan kerajaan agung di masa lalu. Kebanggaan mereka masih ada, tidak pantas membiarkan mereka bergabung dengan kekuatan lain dan menjadi cabang. Apa salahnya dengan itu? Selama mereka bisa tumbuh lebih kuat, siapa yang peduli jika mereka menjadi cabang? Kata Wang San acuh tak acuh. 1053. Di masa lalu, klan petir dikenal sebagai klan kerajaan. Mereka telah menguasai ras kuno dan berperang melawan ras iblis selama ribuan tahun. Mereka telah memaksa ras iblis keluar dari benua langit bela diri beberapa kali. Meskipun klan petir telah menurun dan sebagian besar teknik mereka telah hilang, kejayaan mereka telah diwariskan. Sekarang, bahkan jika Zichen telah menjadi pemimpin klan Lei, klan Lei tidak akan pernah setuju untuk bergabung dengan sekte Wuji dan menjadi cabang sekte Wuji. Zichen terdiam cukup lama. Akhirnya, dia berkata, biarkan klan petir yang memutuskan sendiri. Klan petir masih berada di dalam labu ungu emas milik Zichen. Masalah ini harus diselesaikan. Zichen segera mengundang pemimpin asli klan petir, serta beberapa tokoh senior klan petir lainnya. Mendengar perkataan Zichen, orang-orang klan petir terdiam. Keheningan seperti itu menggambarkan sikap mereka. Zichen tentu saja mengerti hal itu. Bagaimana dengan ini? Kau bisa menjelajahi tanah orang-orang biadab. Jika kau menemukan tempat yang cocok, kau bisa menjadikannya sebagai markasmu. Jika tidak, aku bisa menemukan dunia kecil tanpa batasan level. Kau bisa pergi ke sana, kata Zichen. Semua tokoh senior klan petir mengangguk, puas dan bersyukur. Setelah itu, sekte tanpa batas merayakan kembalinya Zichen. Selama jamuan makan, Lei Ming dari klan petir tiba, begitu pula pemimpin lama dan beberapa tokoh senior. Hei Feng, Zhang Tong, dan beberapa pemimpin cabang sekte tanpa batas lainnya juga muncul. Selain itu, seluruh sekte tanpa batas sedang merayakan. Manfaat yang diterima para pengikut sekte berlipat ganda bulan ini. Kepala keluarga Wang dan Liu datang untuk memberi selamat kepada mereka. Keluarga Qin dari kota Pilsun juga datang. Bertahun-tahun yang lalu, keluarga Qin telah memutuskan hubungan dengan Zichen. Meskipun mereka mengandalkan kekuatan lain untuk berkembang, 50 tahun yang lalu, keluarga Qin telah mundur setelah tanah kekacauan jatuh. 50 tahun telah berlalu, dan sebagai kekuatan lokal, keluarga Qin secara alami diurus oleh sekte Wu Ji. Perlu disebutkan bahwa sejak pertempuran Zichen dengan Ling, R bertahun-tahun yang lalu, keluarga Qin telah menjadi jauh lebih rendah hati. Di aula perjamuan, dapat dikatakan bahwa orang terpenting di seluruh tanah barbar sedang duduk di sana. Sebagai pusat perayaan, Zichen tentu saja menjadi sasaran ucapan selamat semua orang. Karena itu, semua orang mengangkat gelas mereka dan minum secangkir demi secangkir anggur. Meskipun toleransi alkohol Zichen baik, dia masih merasa sedikit pusing dan tidak tahan lagi. Kera iblis, Zhang Haotian, dan yang lainnya juga sangat senang. Dalam 50 tahun terakhir, mereka telah diberikan banyak sumber daya, dan mereka telah menerobos ke alam asal fana pertengahan. Sementara Zichen bekerja keras dalam kultifasinya, mereka juga tidak mengendur. Suasana di perjamuan itu sangat hidup. Semua orang berbicara dan tertawa. Selama waktu ini, Wang San menyebut-nyebut tentang para biksu. Semua orang memandang Zichen. Kita harus tahu bahwa saat itu, Zichen dan biksu itu telah pergi bersama. Biksu itu sedang mengalami metamorfosis. Dia mungkin tidak akan kembali dalam waktu dekat. Begitu dia kembali, dia pasti akan membuat semua orang terkejut. Setelah para saudara selesai bersulang, tibalah saatnya bagi orang kepercayaan Zichen. Dipimpin oleh Sumengyao, keempat gadis itu maju ke depan untuk bersulang. Di tengah sorak-sorai, Zichen harus minum meskipun dia tidak mau. Zichen, izinkan aku bersulang untukmu. Setelah keempat gadis itu, Ling'er berdiri dan memanggil Zichen dengan namanya. Hari ini adalah hari yang membahagiakan, jadi Zichen tentu saja tidak bersikeras memanggilnya Tuan. Ia menghabiskan anggur di gelasnya dalam sekali teguk. Aku akan memesankan kamar untukmu malam ini. Suara Ling'er terdengar dalam benaknya. Of, Zichen segera menyemburkan anggur yang baru saja diminumnya. Semua orang bersorak lagi, berkata tidak, dan minum lagi. Hanya keempat gadis itu yang menutup mulut dan tertawa kecil. Jelas, mereka sudah menebak apa yang dialami Zichen. Karena dalam sepuluh tahun terakhir, setiap kali Ling'er menyebut Zichen, dia tidak akan ragu membicarakan kejadian itu. Zichen, aku juga ingin bersulang untukmu. Bing'er berdiri. Dibandingkan dengan Ling'er dan orang kepercayaan Zichen lainnya, Bing'er sedikit lebih rendah dalam hal bakat dan tingkat kultivasi. Ketika dia bersama Zichen di masa lalu, dia tidak menahan diri, tetapi dalam situasi seperti ini, dia masih sangat pemalu. Zichen mengangguk, dengan senyum di wajahnya, dan minum lagi. Zichen, aku juga ingin bersulang untukmu. Suara lain terdengar. Seorang pemuda berdiri, dia sangat tampan, dan matanya bersinar seperti kilat. Dia tampak sangat luar biasa. Tria ini adalah Lei Ling, yang secara tidak sengaja dilahirkan oleh Zichen di masa lalu. Kalau tidak, dia pasti bisa mengalahkan Zichen jika dia lahir di alam yuan bumi. Panggil aku Tuan, Zichen jarang menekankan. Lei Ling mendengus dan berkata dengan bangga, aku telah berhasil mencapai alam yuan manusia. Tidak lama lagi aku akan menerobos ke alam yuan tengah. Sebentar lagi, aku akan menerobos lagi dan mencapai alam yuan bumi tanpa hambatan apapun. Mengalahkanmu hanya masalah waktu. Zichen tersenyum dan berkata, kalau begitu, sebelum kau menang, kau harus memanggilku Tuan. Kemudian, Zichen tertawa dan berkata, kalau tidak, aku akan memukulmu. Kata-kata ini membuat wajah Lei Ling memerah. Harus diketahui bahwa dia saat ini adalah seorang pemuda dengan kekuatan tempur yang tangguh. Jika dia dipukul lagi, kemungkinan besar dia ingin mati. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, dia tidak punya pilihan selain menerima kenyataan ini. Jadi, dia dengan hormat memanggilnya Tuan, dan kemudian minum tiga cangkir anggur sebagai hukuman atas ketidak hormatannya sebelumnya. Guru, izinkan saya bersulang untukmu. Kali ini, orang yang berdiri adalah Chen Feng. Meskipun puluhan tahun telah berlalu dan Chen Feng telah lama tumbuh dewasa, penampilannya telah sangat berubah. Dia bukan lagi si kecil ingusan seperti sebelumnya. Namun, dengan aura yang sama, dia masih terdeteksi oleh Zichen. Setelah sepuluh tahun, kekuatan fisik Chen Feng telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Dia dapat mengalahkan semua lawan yang setingkat, bahkan para ahli alam langit yang diam-diam dibina oleh sekte abadi. Kemudian, Wang Kiong dan istrinya berdiri dan bersulang. Zhang Haotian dan istrinya juga berdiri dan bersulang. Long Hu, Barbaric Dragon, Flying Divine Tiger, dan seterusnya. Singkatnya, Zichen banyak minum hari ini. Setelah jamuan makan, ketika Zichen mengira sangguan UR akan menemaninya, dia mendapati bahwa rumah itu kosong. Sangguan UR dipanggil oleh Wang Sianer dan yang lainnya untuk berbicara, yang berlangsung sepanjang malam. Ini benar-benar sedikit nakal. Keesokan harinya, Zichen tiba di istana abadi pagi-pagi sekali. Ia mengatur agar seseorang memimpin klan Lei untuk mencari tempat. Setelah itu, ia melakukan tur sederhana di sekte abadi. Akhirnya, ia pergi ke Rohku Ali untuk mempelajari lebih lanjut tentang pil Yuanfana. Dalam kata-kata Rohku Ali, dunia telah berubah, dan buah Yuanfana telah muncul berkali-kali. Ini adalah masa yang makmur, tetapi pada saat yang sama, ini juga merupakan masa yang penuh peristiwa. Kata, Malapetaka, secara alami melambangkan ras iblis. Sekte abadi saat ini jauh dari sebanding dengan ras iblis. Bahkan, sekte abadi tidak ada apa-apanya di hadapan ras iblis. Oleh karena itu, sekte abadi harus memanfaatkan waktu untuk mendidik para ahli. Seorang ahli alam asal bumi dari ras iblis sudah cukup untuk membuat sekte abadi merasa seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Kesenjangan antara kedua belah pihak terlalu besar. Zichen juga merasa tertekan dan menghabiskan sisa waktunya untuk berkultivasi. Tiga hari kemudian, tikus pemakan roh kembali dan memberitahunya bahwa mereka telah menemukan dimensi kantong lain. Pada tahun-tahun ini, seiring berubahnya dunia, semakin banyak dimensi kantong ditemukan di Safagelens. Terlebih lagi, semuanya adalah dimensi saku berkualitas tinggi. Persyaratan untuk ranah seseorang telah ditingkatkan dari alam zefir ke alam inti asal. Tentu saja, ada juga beberapa dimensi saku yang terbatas pada alam Yuanfana. Zhang Haotian dan yang lainnya juga telah bekerja keras untuk membangun beberapa di antaranya. Alasan mengapa wilayah mereka dapat dibangkitkan kembali tidak dapat dipisahkan dari beberapa dimensi kantong yang telah mereka temukan. Yang perlu dilakukan Zichen sekarang bukanlah menjelajahi dimensi saku. Sebaliknya, ia perlu menembus energi asal dalam tubuhnya dan mencapai tahap akhir alam Yuanfana. Oleh karena itu, selama kurun waktu ini, ia bersiap untuk mengasingkan diri. Pada saat yang sama, dia juga merasakan urgensi. Rasa urgensi ini dapat dikatakan mendesak Zichen untuk menerobos secepat mungkin. Tentu saja, sebelum mengasingkan diri, Zichen berbicara dengan Elefe Peng dan yang lainnya tentang masalah senjata jiwa. Sebagai binatang purba, Gui Tua sama sekali tidak membutuhkannya. Karena selama dia berhasil menembus batas, dia secara alami akan memiliki senjata yang paling cocok untuk dirinya sendiri. Zhang Haotian dan Sikera Iblis, yang satu memiliki harta karun tertinggi dari klan Pembantai, dan yang lainnya memiliki harta karun tertinggi dari klan Kera Perang Pembelah Langit. Mereka juga tidak perlu mengolah senjata jiwa. Sedangkan untuk Wang Kiong, Elefe Peng dan yang lainnya, sangat penting bagi mereka untuk menemukan senjata jiwa mereka sendiri yang cocok. Demikian pula, Lin Suedan yang lainnya juga perlu mengolah senjata jiwa mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk menjelajahi dimensi kantong yang baru ditemukan dari tikus pemakan roh. Secara kebetulan, dimensi kantong ini berhubungan dengan alam Yuan Fana. Kelompok itu pergi, dan Zichen memutuskan untuk mengasingkan diri. Namun, setelah satu hari, mereka kembali lagi. Pada saat yang sama, tikus pemakan roh membuat penemuan mengejutkan lainnya. Apa, dunia klan petir? Zichen, yang sedang duduk di aula utama, tiba-tiba berdiri. Dia menatap tikus pemakan roh dan Lin Suedan serta yang lainnya dengan tak percaya. Itu memang dunia klan petir, dan itu menargetkan alam Yuan Fana. Ini sangat aneh. Selain itu, kami juga menemukan beberapa dimensi kantong di tempat itu, kata tikus pemakan roh. Makin banyak dimensi kantong yang muncul. Apakah ada yang aneh dengan tempat itu? Zichen menatap Wang Kiong. Wang Kiong berkata, ada fluktuasi aneh di sana. Sangat aneh. Setelah penyelidikan kami dan buku-buku kuno dari kekuatan lain, kami menduga ada kemungkinan. Kemungkinan apa? Makin banyak dimensi kantong muncul, dan kiroh langit dan bumi di area ini makin padat. Tampaknya ada hubungannya dengan tanah pemakaman orang suci. Tempat pemakaman suci, bukankah tempat itu muncul setiap beberapa dekade? Zichen bertanya lagi. Wang Kiong menggelengkan kepalanya. Dulu, itu muncul sekali setiap beberapa dekade. Namun, sejak terakhir kali muncul, itu tidak muncul selama lebih dari 200 tahun. Lebih dari 200 tahun berarti Zichen dan yang lainnya telah masuk untuk terakhir kalinya. Setelah itu, token itu tidak muncul lagi. Pemakaman orang suci dikenal sebagai pemakaman orang suci. Namun, Zichen tahu bahwa ahli terkuat di benua surga beladiri hanya berada di alam asal surga. Alam itu jelas tidak ada hubungannya dengan orang suci. Terlebih lagi, ia pernah memasuki makam suci dan menyelidiki beberapa misteri di sana. Ia menduga bahwa makam suci adalah tempat di mana para orang suci dibangkitkan. Tidak ada aktivitas selama lebih dari 200 tahun. Namun, sekarang setelah ada aktivitas, dunia telah berubah. Ini jelas sangat tidak biasa. Zichen menduga bahwa setelah perubahan itu, makam suci akan segera muncul. Atau apakah para suci yang telah meninggal telah mencapai tahap di mana mereka dibangkitkan? Ayo pergi ke dunia klan petir untuk melihatnya. Tidak peduli apapun tempat pemakaman orang suci itu, Zichen ingin menjelajahi dunia klan petir terlebih dahulu. Dunia klan petir belum menemukan markas yang cocok. Mungkin tempat itu akan menjadi pilihan yang baik. 1054 Zichen siap pergi ke dunia klan petir untuk melihat-lihat, entah itu demi klan petir atau demi dirinya sendiri. Sebelum pergi, dia meminta seseorang untuk memanggil roh petir. Roh petir adalah makhluk guntur dan kilat. Ketika dia mendengar bahwa dia akan menjelajahi dunia kecil petir, meskipun dia sangat penasaran, untuk melindungi sedikit harga dirinya, dia memasang ekspresi sangat enggan. Ia terlahir dari guntur dan kilat, jadi ia telah melihat semua jenis guntur dan kilat. Mampu memiliki ekspresi seperti itu, sangat cocok dengan identitasnya. Zichen tidak membawa terlalu banyak orang karena itu sama sekali tidak perlu. Dia hanya membawa roh petir. Namun, Su Mengyao dan yang lainnya mengikutinya sampai keluar dunia guntur. Thunderworld hanya berjarak 10 mil dari dunia yang ditemukan oleh Spirit Devoring Rats. Bagi para kultifator, jarak seperti itu sama sekali tidak berarti. Thunderworld telah hancur. Tepatnya, dunia itu telah hancur secara paksa oleh kekuatan guntur dan kilat, memperlihatkan sebuah lubang besar. Lubang besar itu adalah lorong tempat kekuatan guntur dan kilat akan mengalir keluar dari waktu ke waktu. Thunderworld jelas ada di depan mereka. Zichen melepaskan indra spiritualnya dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Dia menganggup dan berkata kepada Zhang Hao Tian dan yang lainnya, kalian juga harus berhati-hati. Selanjutnya, Zhang Hao Tian dan yang lainnya akan pergi menjelajahi dunia kecil asli. Baiklah, hati-hati. Zichen memperhatikan Zhang Hao Tian dan yang lainnya pergi. Apa yang kamu temukan? Di sekitar sana, hanya Zichen dan roh petir yang tersisa. Zichen bertanya. Kekuatan guntur yang sangat murni. Pasti ada sesuatu yang sangat mengejutkan atau menarik perhatian di dalamnya. Roh guntur, yang tidak pandai berpura-pura, sangat tertarik dengan ekspresinya. Zichen dan roh petir memasuki dunia klan petir satu per satu. Tepat saat itu, sambaran petir menyambar dan mengamuk ke arah dunia luar. Roh petir mendengus dan melangkah maju. Petir menyambar tubuhnya. Dia menggunakan tubuhnya untuk menghalangi Zichen dan petir langsung membombardir tubuhnya. Seluruh tubuhnya tampak bermandikan petir, dan cahaya di sekelilingnya menjadi semakin terang. Haha, ini benar-benar tempat yang bagus. Aku menyukainya. Aku telah memutuskan untuk mengasingkan diri di sini dan menerobos ke tahap asal bumi sesegera mungkin. Petir di sekitar tubuhnya perlahan menghilang. Roh petir tertawa terbahak-bahak, ekspresinya sangat puas, seolah-olah telah meminum tonik yang hebat. Ketika mereka berdua memasuki dunia kecil itu, mereka melihat lautan petir. Di atas lautan petir itu, terdapat energi petir yang tak terbatas jumlahnya. Energi petir ini sangat murni. Aura petir yang sangat pekat melayang di udara. Hanya aura petir yang murni dan murni seperti itu yang bisa ada. Jika kultifator lain datang ke sini, mereka pasti akan merasa tidak nyaman. Namun, bagi klan petir, ini adalah tanah suci kultifasi terbaik. Di depan mereka, di atas lautan petir, ada petir yang tak berujung. Itu seperti rantai yang menghubungkan langit dan bumi. Di bawah lautan petir, ada sejumlah besar energi petir. Itu seperti bima sakti yang runtuh. Ini adalah pemandangan yang sangat spektakuler. Bahkan wajah Zichen dipenuhi dengan keterkejutan. Roh petir itu bergegas maju dengan tidak sabar. Namun, sebelum mencapai lautan petir, sambaran petir melesat keluar. Saat sambaran petir itu meninggalkan ribuan rantai, tubuhnya bergetar dan berubah menjadi naga petir. Naga petir itu tampak nyata, hidup, dan tampak hidup. Ia mengayunkan cakar naganya ke arah roh petir. Pada saat yang sama, raungan naga bergema dari mulutnya yang berdarah. Naga petir dan roh petir mulai bertarung. Dapat dilihat bahwa kekuatan naga petir itu tidak biasa. Ia terus-menerus menyerang, tetapi yang paling sering digunakannya adalah ekor naga petir. Roh petir tersapu beberapa kali sebelum terlempar. Saat kedua belah pihak bertarung, Zichen dengan hati-hati mengamati laut guntur di depannya. Dia menemukan bahwa di luar laut guntur, ada tira cahaya yang menutupi seluruh laut guntur. Laut guntur ini seperti dominion guntur lainnya. Namun, jelas bahwa energi petir yang melonjak di dalamnya beberapa tingkat lebih tinggi daripada dominion guntur. Tempat ini bagaikan tanah suci budidaya petir murni. Aura yang dimilikinya memiliki daya tarik yang mematikan bagi setiap anggota klan petir. Peng! Pertarungan antara kedua belah pihak akhirnya berakhir. Naga petir itu pun tercerai berai oleh kekuatan dahsyat roh petir. Petir yang memenuhi langit pun sirna, dan sebagai tambahan, ada bintik-bintik cahaya berkilauan yang melayang di udara. Ini cairan petir, teriak roh petir sembari melihat titik-titik cahaya yang berkilauan. Setelah datang ke dunia fana selama puluhan tahun, roh petir secara alami tahu betapa pentingnya cairan petir bagi orang-orang biasa. Selain itu, jika ada cukup cairan petir, itu dapat menciptakan pasukan seniman bela diri alam surga. Para seniman bela diri alam surga, masing-masing dari mereka adalah putra surga yang bangga. Masing-masing dari mereka luar biasa sejak lahir. Namun, cairan petir dapat menciptakan pasukan yang luar biasa dalam jumlah besar. Harus dikatakan bahwa ini adalah salah satu aspek mistis dari kekuatan guntur. Melihat belasan tetes cairan petir di tangan Thunder Spirit, mata Zichen berbinar karena terkejut. Ketika dia melihat ke arah Thunder Si lagi, ada cahaya emas dan perak di matanya. Dia mengaktifkan mata Yin Yang dan melihat melalui lautan petir. Dia melihat cahaya berkilauan yang tak terhitung jumlahnya di antara langit dan bumi. Cahaya itu seperti tetesan hujan lebat, tak terhitung banyaknya. Dan saat roh petir bergerak maju sekali lagi, selusin cahaya berkilauan lainnya muncul, membentuk naga petir lain yang melesat menuju roh petir. Tempat ini benar-benar mistis. Sebenarnya ada begitu banyak esensi cairan petir di sini. Tempat ini benar-benar bisa disebut tanah suci klan petir. Zichen menarik kembali pandangannya dan mendesah berulang kali. Roh petir mondar-mandir di luar laut petir sementara Zichen menjelajahi tempat-tempat lain. Ribuan mil jauhnya, Zichen menemukan sebuah pegunungan. Ada gunung-gunung tinggi di pegunungan itu. Ada hutan di pegunungan itu, dan sungai-sungai di bawah pegunungan itu. Melihat hamparan putih yang luas itu, hamparan itu dipenuhi dengan tanaman hijau. Saat dia mendekat, Zichen merasakan kehangatan. Kehangatan ini bukan hanya persepsi fisik, tetapi lebih seperti persepsi spiritual. Dan apa yang disebut kehangatan ini sebenarnya adalah energi kehidupan. Di hutan ini, terdapat aura kehidupan yang sangat kaya. Dan segala sesuatu di hutan ini, seperti gunung, batu, pohon, dan tanah, semuanya mengandung energi kehidupan dan energi petir yang sangat kaya. Dapat dikatakan bahwa ini adalah tempat yang sangat mistis, tetapi pada saat yang sama, ini juga merupakan tempat yang sangat indah. Dilihat dari jauh, hutan itu lebarnya lebih dari seribu mil. Hutan itu hampir tak terbatas. Sebelum Zichen bisa mendekat, gelombang kekuatan aturan menyerangnya. Zichen merasakan gaya tolak yang kuat. Hutan lebat ini sebenarnya adalah zona larangan terbang. Dari waktu ke waktu, terdengar suara gemuruh binatang buas di hutan. Suara gemuruh itu seperti guntur. Selama periode ini, Zichen bertahan di zona larangan terbang dan melihat seekor binatang buas aneh yang memancarkan petir muncul di puncak gunung. Dunia ini adalah dunia petir. Begitu seekor binatang ditemukan, tentu saja itu adalah binatang petir. Daerah ini benar-benar terlalu besar, dan merupakan zona larangan terbang. Zichen tidak punya waktu untuk menjelajah lagi dan lagi, jadi dia menyerah begitu saja dan pergi ke tempat berikutnya. Zichen pertama kali melihat laut guntur dan puncak guntur. Kemudian dia melihat banyak hal aneh, seperti gurun pasir yang seluruhnya terdiri dari pasir yang penuh dengan kekuatan petir. Ada juga beberapa binatang pasir guntur di gurun pasir. Saat penuh bahaya, binatang pasir petir ini juga memiliki hal-hal bagus yang layak di koleksi. Saat dia menyelami lebih dalam, Zichen perlahan-lahan menebak bahwa ini adalah tempat uji coba klan petir, tetapi itu jelas bukan tempat uji coba biasa. Itu adalah tempat uji coba yang merangkum semua tempat, dari Zen Yuan hingga Mortal Yuan. Misalnya, laut guntur adalah untuk alam Yuan Fana, puncak guntur adalah untuk alam Yuan Inti, dan padang pasir adalah untuk alam Zephir dan seterusnya. Ada beberapa tempat lain yang juga untuk alam Zephir dan alam Yuan Inti. Sedangkan untuk alam Zen Yuan dan alam Xiantian, tidak ada tempat uji coba khusus. Alasannya adalah Zichen menduga bahwa kekuatan petir di sini terlalu kuat, dan kedua alam ini baru tahap awal. Ketika Patriark Tua Klan Petir dan sekelompok tetua keluar dan merasakan kekuatan petir yang luar biasa murni di sini, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Setelah mendengarkan perkenalan singkat Zichen dan kemudian menjelajahinya sendiri, semua orang terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Melihat ekspresi mereka, mereka sepertinya tahu tempat ini. Mereka sangat terkejut dan bersemangat. Sebelum Zichen sempat bertanya, Sang Patriark Tua menjelaskan, jika kami tidak salah, ini mungkin salah satu tempat ujian bagi Klan Petir. Setiap keluarga bangsawan memiliki tempat uji coba mereka sendiri. Sebagai klan terkuat di dunia, Klan Petir tentu saja memiliki tempat uji coba mereka sendiri, tetapi dengan perang dan kemunduran yang panjang, hal-hal ini telah lama hilang. Koordinat tempat uji coba dunia kecil Klan Petir juga tidak diwariskan. Akan tetapi, ada catatan dalam buku-buku kuno Klan Petir bahwa Klan Petir memiliki berbagai tempat uji coba. Selain tempat uji coba dari satu wilayah, ada juga tempat uji coba campuran berskala besar yang merangkum semua wilayah. Dari Zen Yuan ke Mortal Yuan, dan setelah menerobos ke Earth Yuan, seseorang akan meninggalkan dunia ini dan pergi ke tempat lain. Menurut buku-buku kuno, setiap tempat uji coba campuran Klan Petir adalah dunia yang lengkap. Sumber daya di dalamnya cukup untuk mencukupi kebutuhan sendiri, Sang Patriark Tua menjelaskan dengan penuh semangat. Zichen pun mempercayai hal ini karena jumlah saripati cairan petir yang terkandung dalam lautan petir tidak mungkin dihitung. Jika catatan kuno itu benar, maka seharusnya ada tempat tinggal di sini, kata kepala keluarga tua itu. Selanjutnya, semua orang terus menyelami lebih dalam. Selama waktu ini, para anggota Klan Petir dipenuhi dengan kegembiraan saat mereka menjelajahi kemana-mana. Di pusat dunia ini, mereka memang menemukan tempat tinggal. Itu adalah kota yang megah, dan keempat dindingnya terbuat dari kristal petir, bersinar terang karena petir. Kota besar ini meliputi area seluas beberapa ratus li, dan menara gerbang kota yang mengjulang tinggi diukir dengan kata-kata kuno, kota petir. Gerbang kota mengjulang tinggi, dan di atasnya terukir pola-pola. Pola-pola itu sangat jelas dan menyebar ke segala arah, menghubungkan seluruh kota. Ini adalah kota guntur, seperti yang diharapkan dari tempat uji coba Klan Guntur. Patriark Tua dan yang lainnya berteriak dengan gembira, setiap tempat uji coba Klan Guntur memiliki kota guntur, dan pada saat yang sama, kota guntur adalah satu-satunya kota di dunia ini. Ini adalah kota petir, kota petir yang sama sekali tidak rusak. Bertahun-tahun yang lalu, pasti ada banyak leluhur Klan Petir yang berkultivasi di sini. Mungkin, akan ada banyak teknik dan teknik Klan Petir di sini. Pemimpin Klan Zichen, Anda benar-benar telah menemukan harta karun. Dari sorak-sorai penonton yang begitu meriah, tak pelak terdengar bahwa mereka amat puas dengan tempat ini. Gerbangnya tertutup rapat, dan ada lapisan pembatas di luar. Yang perlu mereka lakukan sekarang adalah menemukan cara untuk membuka gerbang dan kemudian memasuki kota untuk menjelajah. Roh petir masih berada di luar laut guntur, dan dia sangat tertarik dengan tempat itu. Zichen dan yang lainnya bergerak maju, bersiap mendekati gerbang dan melihat apakah ada jebakan di sini. Begitu mereka tiba, dua kilatan cahaya muncul di depan mereka. 1055. Permukaan palu petir itu memancarkan kilatan cahaya yang menyilaukan, memancarkan aura yang kuat dan menakutkan. Saat palu petir itu jatuh, gemuruh guntur bergema, dan banyak ular petir melingkari permukaannya. Serangan ini sangat mengerikan. Patriark tua dan yang lainnya berteriak, pada saat yang sama mengerahkan kekuatan petir untuk melawan. Dentuman. Dentuman. Energi bertabrakan, dan Patriark tua dan yang lainnya didorong mundur. Selama waktu ini, Zichen dengan hati-hati mengamati kedua orang itu. Keduanya mengenakan baju besi petir, memancarkan petir dari tubuh mereka, melambaikan palu petir besar di tangan mereka, dan mata mereka dingin dan tanpa emosi. Tidak ada fluktuasi energi di tubuh mereka, dan semua serangan mereka mengandalkan kekuatan palu petir, jadi Zichen tidak berani memastikan apakah mereka manusia atau bukan. Patriark tua dan yang lainnya berteriak dengan enggan, dan kemudian mereka berulang kali melancarkan serangan yang kuat. Dengan kerja sama semua orang, mereka mampu menekan kedua orang itu dengan palu petir dan baju besi petir. Sebarkan mereka, dan kita mungkin bisa masuk. Patriark tua itu berteriak dengan gembira, dan yang lainnya juga menjadi bersemangat, penuh semangat. Namun, tepat saat suara leluhur tua itu berakhir, terjadi perubahan aneh. Puluhan sinar cahaya muncul di depan pintu, lalu berubah menjadi sosok. Sosok-sosok ini sama seperti dua sosok sebelumnya, dengan pakaian yang sama dan palu petir yang sama menariknya. Lalu, dengan palu petir di tangan, mereka menyerbu ke arah Patriark tua dan yang lainnya. Kali ini, serangkaian ledakan keras bergema, dan beberapa tetua senior menjerit menyedihkan saat mereka dihancurkan oleh palu petir. Dalam sekejap, kecuali Zichen, tidak ada lagi anggota klan petir di depan pintu. Orang-orang dengan palu petir seperti penjaga ini, setelah memukul mundur yang lain, berdiri berdampingan di depan Zichen, menghalangi lajunya, tetapi mereka tidak menyerang. Sekelompok orang berdiri berdampingan, menghalangi Zichen sepenuhnya. Zichen sedikit mengernyit, dan berkata, minggir. Sekelompok orang itu bagaikan boneka, tidak berbicara sepatah kata pun, dan tentu saja tidak mau minggir. Jangan memaksaku menyerang. Zichen berkata lagi, suaranya dingin. Akan tetapi, suara yang jelas-jelas mengancam ini tidak membawa pengaruh apapun, dan mereka tetap tidak mengatakan sepatah kata pun, dan tidak bergerak. Karena itu, Zichen dengan tegas mengambil langkah dan melayangkan pukulan ke arah orang yang ada di depannya. Sebuah tinju emas yang berkilauan muncul dan menghantam salah satu orang dengan keras. Dengan suara keras, orang itu terpental dan menghantam gerbang kota dengan keras. Di depan gerbang kota, riak cahaya muncul dan orang itu menghilang. Setelah berhasil dengan lancar, ekspresi Zichen langsung berubah aneh. Wajah orang lain di kejauhan juga dipenuhi dengan kebingungan, keterkejutan, dan keterkejutan. Itu karena ketika menghadapi serangan Zichen, orang itu bukan saja tidak melakukan serangan balik, dia bahkan tidak berusaha membela diri. Untuk memverifikasi dugaannya, Zichen melancarkan beberapa pukulan lagi. Di tengah suara ledakan itu, beberapa orang terlempar ke arah gerbang kota. Ketika mereka bersentuhan dengan bayangan cahaya, sosok mereka menghilang. Namun, dari awal hingga akhir, mereka tidak menyerang, juga tidak menyerang Zichen. Pada saat orang terakhir menghilang, bagian depan Zichen sudah kosong. Dia tidak menghadapi serangan atau perlawanan apapun, tetapi saat dia hendak melangkah maju, semakin banyak cahaya muncul. Banyak sosok yang memegang palu petir muncul sekali lagi, tetapi seperti sebelumnya, mereka muncul hanya untuk menghalanginya dan tidak menyerang. Selama waktu ini, sang patriark tua dan yang lainnya mencoba mendekat, tetapi orang-orang yang tadinya tidak bergerak itu tiba-tiba tampak memiliki pikiran mereka sendiri. Masing-masing dari mereka mengayunkan palu petir mereka dan memukuli orang-orang itu hingga mereka menjerit kesakitan dan terlempar. Melihat situasi ini, Zichen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Jelas, perilaku orang-orang ini terlalu aneh. Meskipun teriakan tetua klan petir terdengar keras dan jelas, luka mereka tidak serius. Semua orang bingung dengan situasi ini, di mana mereka hanya membunuh dan tidak mengusir mereka. Demikian pula, mereka bahkan lebih bingung mengapa Zichen tidak menyerang dan tidak mencoba membela diri. Jelas, pasti ada beberapa alasan yang tidak diketahui di sini. Patriark, apakah kamu punya kenang-kenangan klan petir yang aneh? Patriark tua itu sudah takut dipukuli dan mengingatkannya dari jauh. Kenang-kenangan klan guntur, Zichen terkejut. Kemudian, dia teringat satu-satunya benda yang ada padanya yang berhubungan dengan klan petir, yaitu token klan petir kerajaan yang sangat luar biasa. Zichen mengeluarkan token klan petir kerajaan dan melambaikannya di depan sekelompok orang di depannya. Namun, tidak ada reaksi. Mereka seperti boneka. Tak berdaya, Zichen ingin maju, tetapi dia hanya bisa menyerang lagi. Ledakan, ledakan. Zichen meninju ke depan berkali-kali, dan sosok-sosok petir itu menghilang satu demi satu. Ketika Zichen tiba di depan gerbang kota, dia menyentuh riak-riak di depan gerbang, yang merupakan tempat di mana sosok-sosok petir itu menghilang. Setelah sampai di sini, tidak ada lagi sosok petir yang muncul. Kelompok di belakangnya memasang ekspresi penasaran di wajah mereka saat mereka terbang mendekat. Akan tetapi, baru saja mereka memasuki jangkauan serangan, sosok-sosok petir yang tadi menghilang itu muncul kembali sambil mengayunkan palu petir mereka, memukuli si tua bangka dan yang lainnya hingga mereka menjerit kesakitan dan tidak punya pilihan lain selain mundur. Zichen menatap riak-riak di depannya tanpa ada perubahan ekspresi. Meskipun dia ada di sini, dia tidak tahu bagaimana cara masuk. Mungkinkah dia harus menerobos tempat ini? Kekuatan tempur Zichen tidak buruk, tetapi jelas belum pada level yang mampu membuatnya menerobos tempat ini. Tepat saat dia tanpa sadar mengulurkan tangannya untuk menyentuh riak-riak di depannya, perubahan aneh terjadi. Tubuh Zichen tiba-tiba memancarkan kilatan petir yang cemerlang. Petir itu terbagi menjadi dua warna, emas dan perak. Dua jenis energi unsur itu tanpa sadar mulai beredar. Pakaian di punggungnya langsung meledak, dan sepasang sayap petir besar muncul. Ini adalah perpaduan dari keempat sayap, yang membentang lebih dari 20 meter. Itulah gabungan dari sayap petir surgawi. Sekelompok tetua menatap ke depan dengan kaget. Tidak, itu bukan hal yang nyata. Itu hanya ilusi. Itu adalah ilusi dari sayap petir surgawi. Sang Patriark tua menyadari tipuan itu. Keempat sayapnya belum berhasil menyatu. Pada saat ini, yang muncul di punggung Zichen adalah ilusi. Setelah ilusi itu muncul, kekuatan petir misterius pun muncul. Kekuatan itu langsung masuk ke antara kedua alis Zichen dan mengaktifkan tanda klan petir di antara kedua alis Zichen. Tanda emas itu muncul, melepaskan petir. Petir emas itu menerangi riak-riak di depannya, memantulkan petir perak menjadi warna emas yang besar. Riak-riak di depannya tiba-tiba mulai bergetar seperti air mendidih. Kemudian, di tengah riak-riak itu, sebuah benda muncul. Itu adalah token perak, dan langsung jatuh ke tangan Zichen. Satu sisi token itu diukir dengan rune petir yang rumit dan misterius, dan sisi lainnya diukir dengan pola. Di tengah pola itu, ada dua kata kuno. Kota Guntur. Ini adalah token kota petir. Dengan token ini, seseorang secara alami akan menjadi pemilik kota petir. Di antara kedua alis Zichen, cahaya keemasan yang pekat tiba-tiba keluar dari tanda petir dan mendarat di token tersebut. Setelah itu, seperti halnya benda lain yang mengenali pemiliknya, token ini langsung mengenali pemiliknya. Di depan gerbang kota, riak-riak menghilang, memperlihatkan gerbang kota yang besar. Setelah itu, riak-riak yang melindungi gerbang kota juga menghilang. Segel pada tanda City yang besar itu terbuka sepenuhnya pada saat ini. Di bawah tatapan tercengang dari tetua senior klan petir, sinar demi sinar cahaya muncul dari udara tipis. Sinar cahaya ini berubah menjadi sosok yang terbuat dari Guntur. Mereka mengenakan baju besi Guntur dan memegang palu Guntur di tangan mereka. Mereka berpakaian sama seperti sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah mereka dibagi menjadi dua kelompok dan berdiri di gerbang kota. Postur seperti ini membuat mereka tampak seperti penjaga murni, memancarkan aura dingin dan acuh-ta'acuh. Patriark, apa yang terjadi? Teriak tetua terkemuka klan petir. Tidak apa-apa, kalian semua datanglah. Suara Zichen terdengar. Melihat para penjaga di depan mereka, para tetua terkemuka saling melirik dengan cemas. Adegan mereka dipukuli sampai menjerit masih jelas dalam pikiran mereka. Sekarang, mereka benar-benar takut pada palu petir. Segelnya sudah rusak, jadi mereka tidak akan menyerangmu lagi. Zichen menjelaskan. Setelah menyempurnakan token, dia memiliki sedikit pemahaman tentang kota petir. Tentu saja, dia juga tahu mengapa para penjaga hanya menyerang orang lain dan bukan dirinya. Itu karena energi petirnya adalah energi petir yang paling asli. Jika dia ingin memasuki dan mengendalikan tempat ini, ini adalah satu-satunya titik. Selain energi petir, titik kunci lainnya adalah aura yang dipancarkan oleh sayap petir surgawi. Pendek kata, semuanya kebetulan. Dengan token di tangannya, Zichen tidak perlu menggunakan kekuatannya untuk mendorong gerbang. Hanya dengan satu pikiran, gerbang kota yang mengjulang tinggi di depannya mengeluarkan suara keras dan perlahan terbuka. Lebih banyak kilat menyambar dari dalam kota, menciptakan hamparan warna putih yang luas, menyebabkan orang-orang linglung sejenak. Setelah beberapa saat, gerbang kota terbuka sepenuhnya. Di tengah gerbang kota, masih ada dua kelompok penjaga. Melalui token itu, Zichen tahu bahwa mereka semua adalah boneka. Mereka bertanggung jawab untuk melindungi keamanan kota petir. Untuk dapat mengalahkan tetua terkemuka klan petir, mereka secara alami kuat. Thunder City sangat besar, dan terdapat total empat gerbang kota. Saat gerbang kota terbuka, tiga gerbang lainnya juga terbuka. Di kota, semua bangunan memancarkan petir. Zichen datang ke dunia petir, tetapi dunia ini sangat sunyi. Karena tidak ada manusia yang pernah menginjakan kaki di tempat ini selama ratusan ribu tahun. Zichen melangkah masuk ke kota. Di belakangnya ada sekelompok tetua terkemuka. Setelah berjalan melewati kelompok penjaga dan tidak dipukuli, mereka benar-benar merasa lega. Setelah itu, ketika mereka melihat pemandangan di kota, mereka bersorak. Dalam token tersebut, selain beberapa aturan kota petir, ada juga beberapa gambar. Ini adalah adegan migrasi terakhir klan petir. Semua anggota klan petir meninggalkan ruangan dan mencabut kepemilikan ruangan tersebut. Pada saat yang sama, mereka berjalan keluar kota. Setelah itu, penguasa kota bersentuhan dengan token kota petir dan mengaktifkan pembatasan kota petir. Setelah itu, semua anggota klan petir pergi, tidak meninggalkan seorang pun. Mengenai kemana mereka pergi, token kota petir tidak mencatatnya. Namun, Zichen menduga bahwa jika mereka tidak pergi berperang, maka mereka akan pergi ke tempat lain. Zichen mendengar sorak-sorai. Jelas, mereka sangat puas dengan tempat ini. Dan tempat ini adalah tempat berkumpul alami klan petir. Itu adalah tanah suci di hati klan petir. Patriark, apakah tidak apa-apa bagi kami untuk tinggal di sini? Patriark tua itu membawa para tetua terkemuka lainnya dan menatap Zichen dengan gugup. Zichen berkata, baiklah, tentu saja tidak apa-apa. Ini adalah tempat klan petir. Tentu saja, kami akan membiarkan mereka tinggal di sini. 1056. Ekspresi Zichen berubah drastis seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Dia mengerjapkan mata beberapa kali, menggosok matanya, dan memastikan sekali lagi, takut kalau-kalau dia salah lihat. Patriark tua dan yang lainnya juga menyadari kejanggalan itu dan melihat ke arah yang dituju Zichen. Namun, mereka tidak menemukan sesuatu yang aneh. Mereka hanya melihat kuil petir yang bersinar di langit. Meskipun kuil petir ini luar biasa, namun itu pasti tidak sampai pada tingkat yang dapat menyebabkan perubahan besar pada ekspresi Zichen. Ekspresi Zichen kembali normal setelah sekian lama. Dia berseru, mirip, benar-benar mirip. Seperti apa bentuknya? Tanya semua orang penasaran. Kelihatannya seperti kuil guntur. Apa? Kelihatannya seperti kuil petir. Ekspresi semua orang berubah drastis. Aula petir di langit tampak persis sama dengan aula petir ilahi. Keduanya melayang di udara dan memancarkan petir yang tak berujung. Setelah melihat penampakan aula petir ilahi secara lengkap, Zichen tentu saja dapat mengatakan bahwa gaya arsitektur aula petir ini secara praktis sama dengan aula petir ilahi. Satu-satunya perbedaan antara keduanya adalah kekuatan ilahi yang tak terbatas. Kuil petir ini sangat mirip dengan kuil petir. Namun, ada kuil petir yang mengambang di setiap dunia percobaan. Kata patriark tua itu. Bagaimana kamu tahu? Zichen menatap kepala keluarga tua itu. Dia telah menemukan sesuatu dengan indranya yang tajam. Mungkinkah kuil petir itu ada hubungannya dengan kuil petir ini? Ada catatan di buku-buku kuno. Aku baru saja melihatnya, kata patriark tua itu. Setelah itu, Zichen terdiam saat dia melihat sang patriark mengeluarkan sebuah buku kuno dari cincin spiritualnya. Kamu benar-benar membawa buku-buku kuno? Tanya Zichen. Tidak dapat menyembunyikan keheranan di wajahnya. Benar sekali, dunia klan petir telah disegel kembali, jadi buku-buku kuno itu tentu saja harus dikeluarkan. Ini adalah sejarah klan petir, yang mencatat kejayaan klan petir di masa lalu. Generasi selanjutnya perlu mengingatnya dan bekerja keras untuk mengembalikan kejayaan klan petir. Namun, kami belum menemukan tempat yang cocok akhir-akhir ini, jadi buku-buku kuno ini ada bersama kami. Sang patriark tua menjelaskan. Zichen menganggup dan berkata, saat ini, kota petir benar-benar kosong. Tidak ada seorang pun di sini. Kalian dapat mengatur di mana kalian ingin tinggal. Sebelum ras iblis pergi, klan petir harus tinggal di sini. Di masa mendatang, ini akan menjadi markas klan petir. Jika kalian merasa ada yang tidak beres, kalian dapat menaruh barang-barang kalian di kota langit. Zichen menunjuk ke arah kota terapung. Patriark tua itu menganggup dengan gembira, dan para tetua lainnya terus berterima kasih padanya. Zichen mengeluarkan labu ungu emas dan melepaskan semua anggota klan petir. Meskipun klan petir tidak dapat dibandingkan dengan klan lima elemen, mereka masih memiliki banyak orang. Namun, tidak realistis untuk ingin memenuhi seluruh kota dalam waktu singkat. Energi petir yang sangat pekat. Di mana kita? Begitu mereka muncul, mereka merasakan energi petir yang sangat kuat di tempat ini. Energi petir ini lebih dari 10 kali lebih kuat daripada energi petir di dunia klan petir. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi terkejut. Namun setelah mengetahui bahwa tempat ini akan menjadi markas mereka di masa mendatang, mereka pun bereaksi. Mereka berteriak kencang dan melompat ke girangan. Mereka sangat gembira dan bahagia. Baiklah, tenanglah. Sekarang pergilah dan temukan anggota keluargamu. Aku akan menyiapkan tempat untukmu. Suara kepala suku tua itu keras dan jelas, menyebar jauh dan luas. Kerumunan anggota klan petir dengan cepat menjadi tenang. Setelah tenang, sang Patriark tua berkata, Sebelumnya, kita harus berterima kasih kepada Patriark Zichen. Jika bukan karena dia, kita tidak akan bisa meninggalkan dunia klan petir hidup-hidup. Jika bukan karena dia, kita tidak akan bisa menemukan tempat suci seperti ini. Biarku beritahu, ini adalah tempat latihan yang tercatat dalam buku-buku kuno klan petir. Itu bisa disebut tempat suci klan petir. Setelah itu, terdengar sorak-sorai dan ucapan terima kasih. Patriark tua itu berkata, Selanjutnya, mari kita biarkan Patriark Zichen berbicara. Tatapan mata semua orang yang fanatik dan penuh kekaguman tertuju pada Zichen. Zichen tersenyum dan berkata, Karena semua orang memanggilku Patriark, maka kita adalah keluarga. Meskipun aku tidak lahir di klan petir, aku mengolah metode kultivasi klan petir. Secara alami, aku adalah anggota klan petir. Di masa depan, tempat ini akan menjadi rumahku. Ras iblis telah menyerbu, dan perang dapat terjadi kapan saja. Aku harap semua orang akan bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan mereka sesegera mungkin. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, Zichen memberi isyarat kepada semua orang untuk mencari tempat tinggal dan menetap. Dia juga bersiap untuk pergi ke Sky City untuk melihat-lihat. Wah, 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 aku tidak menyangka akan ada kota seperti itu di dunia yang luar biasa ini. Tiba-tiba, terdengar suara yang tidak terduga dari luar kota. Kemudian, roh petir itu berubah menjadi petir dan menyerbu masuk. Ketika dia tiba di kota dan melihat bangunan-bangunan yang masih utuh, dia berseru berulang-ulang. Terutama ketika dia melihat Sky City, cahaya aneh berkelebat di matanya. Entah mengapa, dia merasa pernah melihat kota semegah itu sebelumnya. Begitu roh petir muncul, ia langsung menarik perhatian anggota klan petir. Alasan mengapa ia begitu menarik perhatian bukan hanya karena kekuatannya yang dahsyat, tetapi juga karena energi petirnya yang sangat murni. Ia tampak seperti sambaran petir berbentuk manusia. Semua orang adalah kultifator petir, jadi mereka sangat peka terhadap energi petir. Mereka dapat merasakan bahwa energi petir roh petir lebih murni daripada milik Zichen. Namun, tidak mungkin untuk mengatakan siapa yang lebih kuat di antara keduanya. Kekuatan dalam tubuh Zichen sempurna dan murni, itu adalah kekuatan manusia. Namun, kekuatan dalam tubuh Leiling tidak memiliki aura manusia. Itu seperti petir berbentuk manusia. Zichen sudah terbang ke kota langit. Di belakangnya, roh petir berteriak, tunggu aku. Lalu mengikutinya. Patriark tua, siapakah pemuda ini? Dia memiliki energi petir yang begitu murni, mengapa kita belum pernah melihatnya sebelumnya? Ya, Patriark tua, siapakah pemuda ini? Apakah dia teman Patriark Zichen? Yang lain bertanya satu demi satu, jelas sangat penasaran dengan roh petir. Patriark tua itu berkata, dia hampir tidak bisa dianggap sebagai setengah dari anggota klan petir. Asal usulnya misterius, tetapi dia adalah makhluk hidup dari surga dan bumi. Apa? Dia makhluk dari surga dan bumi. Makhluk dari surga dan bumi dengan energi petir. Mungkinkah dia roh petir? Semua orang benar-benar tercengang. Ada terlalu banyak legenda tentang makhluk dari surga dan bumi. Ya, makhluk langka dari surga dan bumi, dan roh petir. Melihat latar belakangnya, dia bahkan lebih mulia daripada keluarga lima elemen. Tapi sayangnya, sang Patriark tua tiba-tiba mendesah. Itu tidak mungkin benar, Patriark tua. Menurut catatan kuno, begitu makhluk hidup dari surga dan bumi lahir, mereka bukan lagi manusia. Bahkan yang terlemah di antara mereka setara dengan ahli Yuan bumi. Jika dia benar-benar makhluk hidup dari surga dan bumi, bagaimana mungkin dia masih berada di alam Yuan fana? Sayang sekali, dulu, dia punya kesalahpahaman dengan Zichen. Dia tidak punya pilihan selain lahir prematur. Sekarang dia murid Zichen. Masalah roh petir bukan lagi rahasia. Jika kau mengobrol santai dengannya, roh petir akan dengan marah memberitahumu betapa menyedihkannya dia saat lahir. Pada saat yang sama, dia akan memberitahumu betapa dia membenci Zichen. Oleh karena itu, tidak ada lagi rahasia tentang roh petir. Kota langit berdiri dengan tenang di langit di atas kota petir. Kota itu terletak di pusat kota petir. Meskipun disebut kota, kota itu lebih mirip benteng petir kecil. Di luar benteng petir, ada juga dua baris penjaga petir. Kalau dilihat-lihat, keadaannya persis sama seperti saat mereka tiba di aula petir. Zichen berdiri di bawah tangga dan mendonga untuk melihat ke atas tangga. Di atas pintu masuk terdapat tulisan, Aula Dewa Petir. Aula Dewa Petir. Roh petir yang mengikutinya mengenali dua kata itu. Setelah jeda sebentar, Zichen melangkah maju dan langsung menuju pintu masuk. Roh petir mengikuti dari belakang. Ketika mereka berdua lewat, penjaga petir tidak bereaksi sama sekali sampai Zichen tiba di depan pintu masuk. Membuka. Melihat gerbang petir di depannya, Zichen berteriak pelan. Setelah itu, suara retakan terdengar dari gerbang saat petir menyambar dan gerbang perlahan terbuka. Ketika gerbang terbuka, ada juga penjaga petir di dalamnya. Zichen dan Roh petir masuk. Melihat sekeliling, tempat ini hampir sama dengan Aula Dewa Petir. Ada juga banyak bangunan dan pavilion di kedua sisi. Pintu-pintu gedung dan pavilion ini tertutup rapat. Token Zichen juga tidak dapat melihat apa yang ada di dalamnya. Ditambah lagi ruangannya terlalu banyak, tempat itu seperti area pemukiman. Zichen memutuskan untuk menyerah. Di depan pintu masuk, ada tangga panjang. Di ujung tangga, ada gerbang kedua. Zichen berjalan lurus ke depan dan tiba di depan gerbang kedua. Dengan teriakan pelan, gerbang terbuka dengan suara keras. Ketika gerbang kedua terbuka, ada satu lagi di dalamnya. Ini adalah benteng petir dengan tiga pintu masuk dan tiga pintu keluar. Benteng itu sangat besar. Dua benteng petir pertama tingginya tujuh lantai, sedangkan yang terakhir tingginya sembilan lantai. Sebelumnya, semuanya sangat mirip dengan Aula Dewa Petir. Namun, setelah mencapai lantai tiga, Zichen merasa ada banyak perbedaan antara tempat ini dan Aula Dewa Petir yang sebenarnya. Karena di sekitar Aula ini, terdapat gedung-gedung tinggi lainnya. Sepanjang jalan, Zichen melihat Aula Warisan, Aula Harta Karun, Aula Pembinaan Jiwa, Aula Pembinaan Senjata, dan Aula Koleksi Buku. Namun, ketika dia berada di Aula Dewa Petir, Zichen tidak melihat tempat-tempat ini. Di dalam Aula Petir, bangunan-bangunan lain tidak memiliki batasan apapun, dan dapat dibuka oleh anggota klan petir manapun. Namun, Zichen menemukan bahwa bangunan-bangunan tinggi dengan nama ini tidak dapat dibuka. Ada batasan yang sangat ketat, dan hanya pemilik token yang dapat membukanya. Dapat dikatakan bahwa ini adalah tempat berkumpulnya seluruh sumber daya klan petir. Roh petir itu mengikuti di belakang dan menggumamkan nama-nama ini. Ia tampak sangat tertarik. Ayo kita pergi ke balai warisan untuk melihat apakah ada warisan di dalamnya. Melihat Zichen berdiri di luar dan tidak memasuki tempat manapun, roh petir mulai mendesaknya. Zichen menganggup dan berkata, bagi klan petir, warisan memang sangat penting. Ayo, kita masuk dan melihatnya. Keduanya datang ke Aula samping. Kemudian, di bawah kendali token, pembatasan dibuka. Pintu Aula warisan terbuka dan mereka berdua masuk. Aula warisan yang besar itu memiliki beberapa lantai. Namun, hanya ada sedikit warisan di dalamnya. Hal ini membuat mereka berdua sangat kecewa. Sampah? Sampah macam apa ini? Setelah menyapu lantai pertama dengan kasar, roh petir itu mengutuk nasib buruknya. Jelas, tidak ada satupun hal baik. Ini adalah Aula warisan. Hal-hal baik tentu saja ada di atas. Zichen melangkah menaiki tangga. Barang-barang di lantai dua jelas lebih baik daripada lantai pertama. Namun, barang-barang di lantai dua masih belum sebagus mereka berdua. Setelah itu, mereka pergi ke lantai tiga, lantai empat, lantai lima. Baru di lantai enam, yang juga merupakan lantai terakhir, mereka berdua menemukan sesuatu yang bagus. Di sisi lantai enam, ada dinding batu yang memancarkan petir. Ada beberapa ukiran di dinding batu itu. Dapat dilihat bahwa ini adalah warisan teknik yang sangat kuat. Selain itu, ini adalah warisan teknik. 1057 Jari Dewa Petir itu sederhana dan mudah dipahami. Menurut catatan, jika kekuatan jari ini didorong hingga batas maksimal, maka akan sebanding dengan jari Dewa Petir. Tidak seorang pun mengetahui seberapa kuat Dewa Petir itu, namun jari Dewa Petir tidak mungkin lemah karena disebut jari ilahi. Ini adalah teknik ofensif murni, dan juga merupakan warisan siantian. Benda ini sangat berguna bagi Zichen dan Lei Ling, tetapi tidak berguna bagi klan Lei asli. Di klan Lei yang asli, tidak ada seniman bela diri petir siantian lain kecuali Lei Ming. Sekarang mereka berada di tempat latihan klan Lei, jumlah cairan petir di sini tidak terukur. Klan Lei akan memiliki persediaan seniman bela diri petir siantian yang tidak terbatas di masa depan. Pada saat itu, jari Dewa Petir akan menjadi warisan yang paling berharga. Penemuan ini merupakan keuntungan yang tak terduga, tetapi Zichen tidak berhenti karena ada tempat lain selain istana warisan. Setelah keluar bersama Lei Ling, keduanya tiba di pavilion harta karun terdekat. Setelah masuk, mereka melihat serangkaian hal yang menakjubkan. Benda-benda ini sengaja ditinggalkan oleh klan Lei saat mereka pergi. Ada segel di benda-benda itu untuk mencegah hilangnya energi spiritual. Ada banyak obat-obatan kuno dan benda-benda lain yang bisa disebut harta karun. Secara relatif, tidak banyak yang tersisa di sini. Itu tidak cukup untuk menghidupi seluruh klan Lei, tetapi itu jelas tidak sedikit. Bagi Zichen, barang-barang itu bukanlah sesuatu yang istimewa, jadi dia tidak membawa apapun dan pergi ke tempat berikutnya. Tempat berikutnya adalah Istana Budidaya Senjata. Sesuai namanya, tempat ini merupakan tempat penyimpanan senjata. Selain itu, ada segel khusus yang tidak akan menyebabkan kualitas senjata turun atau kehilangan energi spiritual. Ada ribuan senjata di sini. Kadang-kadang, petir akan menyambar. Semua senjata ini diresapi dengan kristal petir, jadi kualitasnya luar biasa. Selain itu, di antara ribuan senjata ini, ada lebih dari seratus senjata fana, dan sisanya adalah senjata dan bing. Sedangkan untuk senjata roh, hanya ada sedikit lebih dari seratus. Ada banyak senjata, tapi sayangnya semuanya sampah. Lei Ling melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan apapun yang menarik perhatiannya. Dia mengerucutkan bibirnya dan meninggalkan Istana Budidaya Senjata, menuju ke tempat berikutnya. Ini adalah pavilion buku, tempat untuk menyimpan metode dan keterampilan kultivasi. Awalnya Zichen mengira tidak akan ada banyak barang di sini, tetapi setelah masuk, dia menemukan bahwa pavilion buku dipenuhi dengan semua jenis buku dan buku-buku kuno. Buku-buku kuno ini dibagi menjadi beberapa kategori. Ada teknik, metode kultivasi, alat pemurnian, alkimia, dan formasi. Dapat dikatakan bahwa semuanya mencakup semuanya. Melihat begitu banyak buku kuno, wajah Zichen jelas menunjukkan sedikit ekspresi terkejut. Dulu, ketika klan petir pergi, mereka membawa banyak barang tetapi meninggalkan teks-teks kuno ini. Ini seharusnya dilakukan jika sesuatu terjadi pada klan petir dan mereka kehilangan teknik warisan mereka. Dan persiapan ini jelas mulai berlaku hari ini. Ada banyak teknik petir di sini, tetapi semuanya adalah teknik yang diperoleh. Tidak ada satupun dari mereka yang merupakan teknik bawaan. Di antaranya adalah jari petir yang sebelumnya telah dikultivasikan oleh Zichen, beberapa kilatan pertama dari sembilan petir yang berlalu, dan teknik yang diperoleh, Thunderfall. Selain itu, ada pula teknik telapak guntur surga, teknik tinju guntur surga, teknik tarik guntur, dan masih banyak teknik lainnya. Ada banyak teknik dan teknik kultivasi di sini. Jika itu diberikan kepada klan petir saat ini, itu pasti akan menjadi bantuan yang tepat waktu. Dengan buku-buku dan sumber daya kuno ini, hanya masalah waktu sebelum klan petir bangkit kembali. Namun bagi Zichen saat ini, hal-hal ini tidak banyak berguna. Mereka berdua meninggalkan pavilion koleksi buku dan menuju istana pemeliharaan jiwa yang terakhir. Saat pintu istana pemelihara jiwa terbuka, berbagai kilatan petir muncul. Gelombang guntur bergemuruh, ular petir menyambar. Di udara di atas istana, ada lapisan segel. Di dalam segel, ada potongan-potongan kristal roh petir dan senjata roh. Ini adalah senjata roh. Melihat senjata yang sudah jadi, mata leiling berbinar-binar. Ekspresi Zichen juga berubah, karena ada total lima senjata roh yang melayang di udara. Selain jari dewa petir, ini adalah hal terpenting yang ditinggalkan oleh klan petir. Zichen, jadi kau di sini? Di luar istana pemeliharaan jiwa, suara Lei Ming terdengar. Kemudian, terdengar langkah kaki saat Lei Ming melangkah masuk. Setelah masuk, Lei Ming langsung terpanah saat melihat senjata melayang di udara. Senjata macam apa ini? Lei Ming menatap senjata roh di udara dengan rasa tidak percaya. Senjata roh, surga, ini sebenarnya adalah senjata roh. Teriakan kaget terdengar dari belakang. Itu adalah beberapa makhluk tingkat tua yang penasaran dengan istana guntur langit dan datang untuk melihat apa yang sedang terjadi. Senjata roh yang tercatat dalam buku-buku kuno dapat berubah menjadi senjata roh bumi. Melihat senjata roh di udara, mata para ahli tingkat tua dipenuhi dengan semangat. Zichen menatap Lei Ming di sampingnya, lalu bertanya, senjata apa yang suka kamu gunakan? Lei Ming dengan enggan mengalihkan pandangannya, menatap Zichen dan berkata dengan ragu, aku jarang menggunakan senjata. Aku merasa pedang lebih nyaman. Zichen menggelengkan kepalanya, saat memilih senjata roh, kamu harus memilih yang kamu kuasai. Di masa depan, senjata itu akan selalu mengikutimu. Kamu perlu merawatnya, dan senjata itu juga akan menembus saat kekuatanmu meningkat. Dapat dikatakan bahwa ini adalah teman yang akan mengikutimu sepanjang hidupmu. Kamu harus berhati-hati. Mata Lei Ming berbinar, memahami dengan jelas makna di balik kata-kata Zichen. Namun, dia jarang menggunakan senjata, dan setelah mempertimbangkan dengan saksama, dia sama sekali tidak tahu harus memilih yang mana. Tidak usah terburu-buru, pikirkan baik-baik dulu. Kalau tidak ada yang cocok, aku akan menggunakan Thunder Spirit Crystal untuk membuat yang lain untukmu, kata Zichen. Lei Ming mengangguk, matanya dipenuhi rasa terima kasih. Selanjutnya, Zichen menatap Lei Ling. Lei Ling berkata dengan gembira, Aku, aku ahli dalam segala hal. Pedang, golok, tongkat, aku ahli dalam segala hal. Selain itu, aku merasa bahwa memelihara senjata roh terlalu mudah, jadi aku ingin memelihara beberapa lagi. Serakah, jika kau ingin memeliharanya, maka pergilah cari bahan untuk menempanya. Kata Zichen dengan dingin. Lei Ling sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Kemudian, dia melihat ke beberapa tetua. Ekspresi orang-orang ini agak gugup, tetapi pada saat yang sama, mereka juga sangat bingung. Mereka bertanya pada diri sendiri dengan jujur, mereka semua menginginkan senjata roh, tetapi pada usia mereka, peluang mereka untuk menerobos ke alam yuan bumi sangat tipis. Mereka tahu pentingnya senjata roh, dan juga tahu bahwa akan sia-sia memberi mereka senjata roh. Dari kelima senjata roh ini, kalian dapat mengambil dua dan membagikannya di antara kalian sendiri. Sedangkan sisanya, serahkan pada para jenius masa depan klan Lei. Zichen melambaikan tangannya, dan dua senjata roh jatuh dari langit. Satu adalah pedang petir, dan yang lainnya adalah pedang petir. Patriark tua itu melangkah maju dan menerima dua senjata roh. Tangannya masih gemetar. Ini adalah hal-hal yang ia dambakan bahkan dalam mimpinya, tetapi ketika ia menerimanya, ia merasa sangat berat. Setelah itu, kelompok itu keluar dari aula pemeliharaan jiwa. Memelihara senjata roh bukanlah semakin banyak semakin baik, tetapi semakin cocok. Semakin banyak senjata roh yang dimiliki seseorang, semakin banyak waktu yang terbuang, dan itu tidak akan efektif dalam meningkatkan kultivasi seseorang. Memelihara senjata roh adalah proses yang sangat panjang dan melelahkan, dan itu akan memengaruhi kultivasi seseorang. Zichen tidak mengambil senjata spiritual lainnya karena semuanya ditempa oleh leluhur suku Guntur. Senjata-senjata itu paling cocok untuk suku Guntur. Jika Zichen mengambilnya dan memberikannya kepada Wang Sianer dan yang lainnya, senjata-senjata itu tidak akan cocok untuk mereka. Sebab, senjata roh yang paling cocok untuk diri sendiri harus ditempa sendiri. Zichen duduk di aula petir, dan di bawahnya ada para tetua klan petir dan Lei Ming. Sedangkan Lei Ling, dia sedang berjalan-jalan. Sekelompok orang duduk di kedua sisi dengan ekspresi hormat. Di aula petir, Zichen berkata, di masa depan, klan Lei akan tinggal di sini untuk jangka waktu yang lama. Selama periode ini, kalian semua harus membiasakan diri dengan lingkungan di sini. Mengenai tempat-tempat khusus yang memiliki segel, aku akan membukanya untuk kalian selama setahun. Jika kalian membutuhkan sesuatu, ambil saja. Setelah setahun, semuanya akan kembali seperti semula, dan akan ada batas waktu bagi tempat-tempat khusus itu untuk dibuka kembali. Semua orang menganggupkan kepala. Tentu saja, Zichen tidak bisa menangani masalah klan Lei secara pribadi. Oleh karena itu, semuanya ditangani oleh patriark lama. Zichen hanyalah patriark dalam nama. Setelah pengaturan sederhana, Zichen menuju ke aula warisan untuk memahami jari dewa petir. Tiga hari kemudian, Zichen keluar dari balai warisan. Setelah memberitahu kepala keluarga tua itu, dia pergi bersama Lei Ling. Z, mengapa kamu tidak pergi melihat laut petir? Lei Ling tiba-tiba bertanya ketika mereka berdua tiba di laut petir. Akan ada banyak waktu di masa depan. Mari kita kembali ke sekte tanpa batas terlebih dahulu dan melihat apakah Zhang Haotian dan yang lainnya sudah keluar. Mereka berdua meninggalkan tempat pelatihan klan Lei dan langsung menuju sekte Wuji. Zichen telah kembali selama lebih dari 10 hari. Selama kurun waktu ini, divisi asal bumi, yang datang untuk menghancurkan sekte Wuji, menghadapi perlawanan yang cukup besar. Perlawanan ini datang dari ras iblis, yang melarang mereka untuk lewat. Hal ini membuat keadaan menjadi sulit bagi mereka. Pada saat yang sama, di Wastelen, ras iblis menggunakan alasan untuk melawan ras iblis dengan menyegel semua formasi teleportasi dan pintu masuk ke Wastelen. Singkatnya, divisi asal bumi tidak akan mampu menyerang tanah barbar dalam waktu singkat. Selama periode waktu ini, mereka harus bernegosiasi dengan ras iblis berulang kali. Tentu saja, sementara mereka bernegosiasi, pertempuran antara para pembudidaya tingkat rendah di kedua belah pihak akan terus berlanjut sebagaimana mestinya. Tujuh hari kemudian, Zhang Haotian kembali dan memberi tahu Zi Chen sebuah kabar baik. Dunia ini kaya akan urat mineral, dan selama kurun waktu ini, mereka menemukan kristal jiwa. Hasil panen setiap orang tidaklah sedikit. Kristal jiwa mirip dengan kristal jiwa petir. Kristal ini merupakan salah satu bahan utama untuk menyempurnakan senjata jiwa kelas manusia. Kali ini, Zhang Haotian kembali untuk membawa orang-orang bersamanya. Karena dunia kecil itu tidak kecil, meskipun mereka tidak lemah, akan butuh waktu lama untuk mencarinya secara menyeluruh. Menanggapi ajakan Zhang Haotian, Zi Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak akan pergi. Kalian pergi saja, tapi hati-hati. Kali ini, dua dunia kecil divisi asal Fana telah muncul. Zi Chen merasa ada sesuatu yang salah, dan dia punya firasat bahwa sesuatu akan terjadi. Dia merasa tidak nyaman. Mungkinkah faksi-faksi besar ingin membalas dendam pada sekte Wu Ji? Atau adakah sesuatu yang aneh terjadi di tanah pemakaman suci? Zi Chen tidak dapat menjelaskan sumber kegelisahan ini, jadi dia memerintahkan Wang Kiong untuk mengirim lebih banyak orang guna lebih memperhatikan tanah barbar untuk melihat apakah ada yang aneh. Setelah mengatur semuanya, kegelisahan Zi Chen tidak berkurang. Dia samar-samar menduga bahwa kegelisahan ini tidak datang dari dunia luar, tetapi dari daerah ini. Mungkinkah itu benar-benar tanah pemakaman suci? Zi Chen mengerutkan alisnya. 1058. Zi Chen segera berdiri dari tempat duduknya dan bertanya, Apa yang terjadi? Sulit untuk dijelaskan. Ikutlah denganku, kata tikus pemakan roh. Zi Chen bergegas keluar dari aula. Keduanya berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang keluar dari sekte Wu Ji dengan tikus pemakan roh memimpin jalan. Lihat di sana. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, mereka berdua mencapai tujuan mereka. Tikus pemakan roh menunjuk ke langit. Dunia ini kecil. Zi Chen mendongak dan melihat celah di langit. Sejumlah besar cahaya perak terpancar dari celah tersebut. Cahaya perak itu lembut seperti kerudung, tetapi juga penuh bahaya. Zi Chen melepaskan indera spiritualnya. Setelah merasakannya dengan saksama, wajahnya tiba-tiba berubah dan dia berseru. Kekuatan bulan, ini adalah kekuatan bulan. Kekuatan bulan, salah satu dari empat keluarga kerajaan kuno, mewakili kekuatan klan bulan. Apakah ini dunia kecil klan bulan? Zi Chen menebak sambil mengerutkan kening. Tempat uji coba klan petir baru saja muncul, dan sekarang ada kekuatan bulan. Ikutlah denganku. Masih banyak tempat seperti ini. Tikus pemakan roh terbang ke arah lain. Kali ini, mereka terbang sejauh ratusan mil. Tikus pemakan roh menunjuk ke matahari kemasan yang memancarkan cahaya terang dan murni. Pada saat ini, termasuk matahari ini, sudah ada dua matahari di langit. Kekuatan matahari dari empat keluarga kerajaan. Zi Chen berseru lagi ketika dia merasakan kekuatan yang sangat kaya yang terpancar dari matahari kemasan itu. Empat keluarga kerajaan, empat kekuatan. Zi Chen benar-benar melihat tiga dari mereka dalam satu hari. Dia hanya berjarak satu dari empat. Namun kemudian, tikus pemakan roh memberitahunya bahwa masih ada satu tempat lagi seperti ini. Zi Chen tidak dapat menahan diri untuk bertanya apakah tempat yang dituju tikus pemakan roh itu adalah kekuatan bintang misterius. Benar saja, langit cerah dan matahari bersinar. Zi Chen benar-benar melihat langit yang penuh dengan bintang. Bintang-bintang itu berkilauan dan terang, dan cahaya bintang itu mengandung kekuatan misterius. Kekuatan bintang dikenal sebagai kekuatan paling misterius dari empat keluarga kerajaan. Biasanya, keempat jenis kekuatan itu jarang muncul di dunia. Namun hari ini, bukan hanya keempat jenis kekuatan itu yang muncul, kemungkinan besar keempat dunia raja kuno berada di baliknya. Menatap kekuatan misterius di langit berbintang, Zi Chen bertanya-tanya apakah kemunculan keempat kekuatan itu merupakan suatu kebetulan. Jawabannya tentu saja tidak. Kemunculan keempat kekuatan ini jelas bukan suatu kebetulan. Tampaknya itu merupakan pertanda sesuatu. Karena itu, Zi Chen memutuskan untuk masuk jauh ke dalam cahaya bintang dan menyelidikinya. Namun, begitu tubuhnya terangkat ke udara, sebuah kekuatan bintang misterius turun. Kekuatan bintang itu mengandung kekuatan penindas yang sangat kuat, memaksa tubuh Zi Chen jatuh ke tanah. Itu semacam kekuatan penyegel, jelas tikus pemakan roh saat melihat cahaya bintang. Zi Chen mendarat di tanah, dan cahaya bintang misterius menghilang. Karena ada segel, pasti ada dunia kecil di balik segel itu. Zi Chen sangat yakin. Pada saat yang sama, dia naik ke udara lagi. Kilatan petir kemasan menyambar tubuhnya. Ia mengepalkan tinjunya dan terbang ke udara. Sama seperti sebelumnya, begitu dia melompat ke udara, kekuatan bintang-bintang muncul lagi. Kemudian, kekuatan itu menekan Zi Chen dengan aura yang sangat menindas. Buka pintunya untukku, teriak Zi Chen. Dia mengayunkan tinjunya dan meninju. Tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan yang terang. Petir yang tak terbatas melonjak dan jatuh pada kekuatan bintang-bintang, menciptakan ledakan keras. Namun, kekuatan bintang-bintang itu sangat kuat. Zi Chen hanya menerobos sebagian saja. Lebih banyak kekuatan bintang menekan tubuh Zi Chen, memaksanya jatuh tanpa sadar. Ledakan, ledakan. Kekuatan bintang-bintang menekan ke bawah. Zi Chen melangkah di udara seolah-olah dia menginjak tanah. Ada getaran di kehampaan. Kemudian, seperti jaring laba-laba, itu dihancurkan oleh Zi Chen. Retakan gelap mulai menyebar. Merusak. Pada saat yang sama, Zi Chen mengayunkan tinjunya lagi. Dia mengerahkan kekuatan Yin dan Yang yang ekstrim di tubuhnya dan mengumpulkannya di tinjunya yang kuat. Dia tiba-tiba meninju kekuatan Xing Chen di langit. Ledakan. Ada getaran lain. Petir yang menyelaukan meledak di depan Zi Chen. Kekuatan yang mengerikan itu seperti tornado. Ia mengamuk menuju kekuatan Xing Chen di langit. Kemanapun badai itu lewat, kekuatan Xing Chen hancur. Langit di atas Zi Chen benar-benar hampa, dan pada saat yang sama, ada lubang hitam besar di langit. Zi Chen mendengus dan melangkah menuju lubang hitam. Namun, saat dia melangkah, wajahnya tiba-tiba berubah. Dia menatap ke langit. Dia melihat bahwa Xing Chen di langit tiba-tiba menjadi sangat terang. Kemudian, cahaya bintang jatuh dari Xing Chen satu demi satu. Cahaya bintang ini dipenuhi dengan kekuatan yang dahsyat. Cahaya bintang itu sangat pekat dan menakutkan. Cahaya bintang itu mengandung niat membunuh yang kuat. Pada saat ini, Zi Chen benar-benar merasakan ancaman kematian. Cahaya bintang jatuh dari langit. Zi Chen hampir tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Dia langsung mengeluarkan prasasti pedang dan menghalanginya di depannya. Cahaya bintang jatuh pada prasasti pedang dan mengeluarkan suara nyaring. Percikan api yang tak berujung memercik. Pada saat yang sama, kekuatan yang kuat menghantam prasasti pedang dan tubuh Zi Chen ke tanah. Selama waktu ini, Zi Chen mencoba menggunakan prasasti pedang untuk melawan dan menghancurkan cahaya bintang. Dalam ledakan keras itu, prasasti pedang berhasil menghancurkan cahaya bintang. Namun, ketika satu cahaya bintang hancur, lebih banyak cahaya bintang muncul dan menghantam prasasti pedang. Tikus pemakan roh sudah bersembunyi di dalam tanah. Cahaya bintang jatuh dari langit, tetapi saat mereka berada dua meter dari tanah, mereka akan otomatis menghilang. Dengan suara keras, Zi Chen kembali terbanting ke tanah oleh cahaya bintang. Dia terengah-engah. Dia telah menghabiskan banyak energi barusan. Di sampingnya ada delapan prasasti pedang. Di prasasti pedang itu ada sejumlah besar bintik putih yang ditinggalkan oleh cahaya bintang. Sungguh segel yang mengerikan. Bahkan kau tidak bisa menghancurkannya. Tikus pemakan roh keluar dari tanah dan berseru. Bukan segelnya yang kuat. Zi Chen menatap langit yang telah kembali normal. Jika bukan segel, lalu apa itu? Tikus pemakan roh bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu aturannya. Aturan. Iya, kekuatan segel biasa tidak bisa menghentikanku. Sekarang, aku hanya bisa bertahan dengan prasasti pedang dan tidak bisa melawan balik. Satu-satunya kemungkinan adalah kekuatan aturan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tikus pemakan roh bertanya lagi. Zi Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak mungkin. Kecuali kita menemukan orang kuat yang dapat melawan kekuatan aturan. Zi Chen pertama kali memikirkan alam asal bumi di jalan kuno, tetapi tempat ini terlalu jauh dari jalan kuno. Wang Ling dari klan petir tidak dapat merasakannya. Jelas tidak realistis untuk menemukan orang yang begitu kuat. Ayo, ikut aku kedua tempat lainnya. Zi Chen benar-benar menyerah di sini. Keduanya sekali lagi tiba di bawah kekuatan matahari, tetapi situasinya sama seperti sebelumnya. Selama Zi Chen tidak terbang, tidak akan ada reaksi apapun. Namun begitu dia mencoba terbang dan memasuki langit, kekuatan matahari akan jatuh dari langit dan menghalangi Zi Chen. Selama waktu ini, Zi Chen mencoba menggunakan prasasti pedang untuk membentuk formasi untuk menyerang, tetapi tidak ada pengaruhnya. Seperti yang dikatakan Zi Chen sebelumnya, faktor penentu adalah kekuatan aturan. Tak berdaya, Zi Chen terpaksa menyerap pada tempat ini lagi. Ayo pergi ke dunia kecil klan bulan. Keduanya bertukar tempat lagi. Zi Chen, apakah kau menyadari bahwa keempat dunia kecil ini berhubungan dengan empat arah? Dalam perjalanan, tikus pemakan roh berkata, keempat dunia kecil itu dipisahkan oleh jarak ratusan mil, dan ada ruang ratusan mil di tengahnya. Zi Chen telah memperhatikan hal ini, tetapi itu tidak membuktikan apapun. Tiba-tiba, pupil mata Zi Chen mengecil, dan dia berhenti. Empat dunia kecil muncul di empat arah. Mungkinkah ada sesuatu yang lain yang muncul di tengah? Mungkinkah itu tanah pemakaman suci? Itu akan muncul lagi, dan itu ada di tengah keempat dunia kecil. Zi Chen memiliki keraguan dan dugaan baru dalam hatinya. Tetapi yang membuat Zi Chen bingung adalah mengapa tanah pemakaman suci muncul, tetapi mengapa keempat dunia kecil ini muncul bersamaan. Keduanya segera tiba di luar dunia kecil klan bulan. Zi Chen menatap dunia kecil klan bulan. Ada lorong yang mengarah langsung ke dalam. Selama waktu ini, Zi Chen tidak merasakan kekuatan penyegelan apapun. Zi Chen menarik napas dalam-dalam, dan setelah menarik napas dalam-dalam, dia benar-benar siap dan kembali melayang ke langit. Namun, pemandangan cahaya bulan tidak seperti yang dibayangkannya. Cahaya bulan masih lembut, dan tidak ada bahaya. Naiklah, tidak ada bahaya, kata Zi Chen kepada tikus pemakan roh yang ada di bawah. Tikus pemakan roh terbang ke atas, kedua sosok itu melesat pergi, memasuki dunia kecil klan bulan melalui lorong. Di atas dunia kecil itu, bulan perak tergantung tinggi di langit, dan seluruh dunia dipenuhi dengan kekuatan bulan yang sangat kaya. Setelah Zi Chen masuk, dia merasa sedikit tidak nyaman. Ini adalah fenomena penolakan kekuatan. Tetapi setelah dia menarik kekuatan matahari emas dan kekuatan sempurna, hanya menyisakan kekuatan petir yin, dia merasa jauh lebih nyaman. Dunia ini indah, tetapi sunyi senyap, seperti tempat uji coba klan petir. Selama waktu ini, ia menemukan beberapa tempat khusus, tetapi ada batasan, dan tidak ada bahaya. Saat memasuki bagian terdalam dunia ini, Zi Chen melihat sebuah kota besar. Kota ini seperti kota cahaya bulan, dan sangat indah. Namun, di luar kota, ada wanita cantik berpakaian putih yang menjaga. Sama seperti Thunder City, ini adalah Moon City. Para wanita cantik berpakaian putih semuanya adalah boneka tanpa pikiran apapun. Sayang sekali, tidak ada seorang pun di dunia sebesar ini. Kota sebesar ini, tetapi ada segel, dan tidak dapat mengenali tuannya. Tikus pemakan roh itu mendesah dan mengeluh. Tiba-tiba, ia tampak memikirkan sesuatu dan berseru, kekuatan bulan, karena tempat ini memiliki kekuatan bulan, mengapa kita tidak membiarkan Yue, R mencobanya. Yue, R secara alami adalah sangguan Yue, dia memiliki kekuatan ini. Mendengar ini, mata Zi Chen berbinar. Iya, ayo kita pergi dan temukan Yue. Keadaannya semakin membaik, Zi Chen menemukan jari dewa petir dan senjata jiwa lainnya di tempat uji coba klan petir. Pasti ada beberapa hal baik di tempat ini. Keduanya meninggalkan dunia ini dengan kecepatan tercepat, dan kemudian langsung menuju ke dunia kecil di samping dunia klan guntur. Cahaya menyala, dan keduanya memasuki dunia kecil ini. Begitu Zi Chen dan tikus pemakan roh menghilang, ledakan keras terdengar dari pusat dunia kecil empat keluarga kerajaan. Ledakan keras itu hampir menyebar ke seluruh tanah barbar, seolah-olah ada monster besar yang hendak keluar dari tanah. Ketika suara gemuruh itu datang dari tanah, di pusat empat dunia kecil, sebuah sosok kabur muncul. 1059. Ketika bayangan kastil kuno itu muncul, ada juga aura yang menindas yang menyebar ke seluruh tanah barbar. Merasakan aura ini, semua orang merasa seolah-olah malapetaka besar akan segera muncul. Ini adalah aura dari tanah pemakaman suci. Aku tidak menyangka aura itu akan muncul lagi. Tempat pemakaman suci tiba-tiba menghilang dan tersembunyi di kehampaan. Aku tidak menyangka tempat itu akan muncul lagi setelah bertahun-tahun. Di negeri barbar, di daerah terpencil yang penduduknya sedikit, beberapa suara tidak jelas tiba-tiba terdengar. Munculnya makam suci pasti akan mendatangkan malapetaka. Kita tidak boleh tinggal di sini terlalu lama. Istana Dewa Petir baru saja menghilang, dan tanah pemakaman suci telah muncul lagi. Ini benar-benar saat yang penuh peristiwa. Setelah suara-suara ini, beberapa sosok samar muncul. Sosok mereka kabur, tetapi kecepatan mereka ribuan kali lebih cepat daripada Zichen. Dengan sekejap, mereka meninggalkan daerah ini. Di tanah barbar, setelah sekte abadi dan keluarga lain merasakan aura penindasan, hati mereka menjadi berat. Mereka segera mengirim orang untuk menyelidiki. Raungan Raungan memekakan telinga yang mengguncang langit terdengar seperti gemuruh guntur yang menggelegar di samping telinga seseorang, menyebabkan mereka kehilangan pendengaran. Tepat saat Zichen dan tikus pemakan roh memasuki dunia saku, sebuah bayangan hitam muncul di depan mereka. Bayangan hitam itu adalah seekor binatang raksasa. Tubuhnya sangat besar, seperti gunung kecil. Binatang raksasa ini tampak seperti kerah hitam, tetapi berkepala harimau. Binatang ini mengeluarkan auman harimau yang menggetarkan langit. Dasar bodoh, kau mengagetkanku. Tikus pemakan roh kecil itu berteriak pada binatang raksasa itu. Seluruh tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya putih saat ia menyerang binatang raksasa itu. Setelah itu, terjadilah pertarungan yang sangat tidak seimbang. Kekuatan tikus pemakan roh telah menembus ke tahap asal Mula Fana dalam beberapa tahun terakhir. Kekuatan bertarungnya luar biasa. Akan tetapi, dalam pertarungan dengan binatang raksasa itu, ia tidak unggul. Gerakan binatang raksasa itu tampak sangat kikuk, tetapi serangannya sangat cepat dan tajam. Dengan kilatan cahaya hitam, tikus pemakan roh itu terlempar. Bodoh, aku akan membunuhmu. Setelah kalah di hadapan Zichen, tikus pemakan roh merasa malu. Dengan kilatan cahaya putih, ia sekali lagi menyerang ke depan. Mengaum, binatang raksasa itu membuka mulutnya yang berdarah dan meraung ke arah tikus pemakan roh. Riak energi yang terwujud menyebar ke arah tikus pemakan roh. Saat riak energi berlalu, mata tikus pemakan roh yang sangat cerdas tiba-tiba menunjukkan sedikit kebingungan. Ledakan, dengan kilatan cahaya hitam, tikus pemakan roh terlempar lagi. Kali ini, pertahanannya yang sangat kuat benar-benar berhasil ditembus. Darah yang memancarkan cahaya jatuh ke tanah dan berubah menjadi mutiara yang berkilauan. Mata Zichen tiba-tiba berbinar. Itu karena binatang raksasa itu telah menggunakan serangan jiwa yang aneh, persis seperti mantra Zichen. Binatang raksasa itu ditutupi rambut hitam yang halus dan tajam seperti jarum baja. Pada saat yang sama, ia memiliki tangan besar seperti kipas, ekor panjang, dan kepala seperti harimau. Itu adalah makhluk luar angkasa yang aneh. Zichen belum pernah melihatnya sebelumnya, dia juga tidak mengenalinya. Namun, itu luar biasa kuat. Bahkan tikus pemakan roh telah menderita sedikit kerugian di depannya. Itu jelas luar biasa. Setelah melemparkan tikus pemakan roh itu, tatapan dingin binatang raksasa itu jatuh pada Zichen. Kemudian, ia melambaikan tangannya yang besar dan menyerang Zichen. Ledakan. Kedua belah pihak bertabrakan, dan energi bergetar. Zichen meninju. Tinju emas mendarat di tangan hitam besar itu. Tangan hitam besar itu mundur seperti kilat, dan hujan darah merah jatuh dari langit. Serangan Zichenlah yang secara langsung melukai binatang raksasa itu. Tetapi apakah itu hanya cedera? Orang harus tahu bahwa meskipun Zichen telah menggunakan 80% kekuatannya dalam serangan itu, serangan itu pasti tidak akan memiliki efek seperti itu. Dalam keadaan normal, pihak lain beruntung tidak mati. Tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, seluruh lengannya akan meledak. Namun, tidak demikian. Binatang raksasa itu hanya memiliki bekas tinju di telapak tangannya. Binatang raksasa itu kesakitan. Tatapan matanya menjadi semakin dingin. Aura di sekitar tubuhnya juga menjadi ganas. Kemudian, ia bergegas menuju Zichen dan mengangkat tangannya untuk menyerang. Keduanya mulai bertukar pukulan di udara. Energi emas dan hitam terus bertabrakan dan melonjak. Setelah beberapa kali serangan, binatang raksasa itu terlempar oleh Zichen. Saat ini, tubuhnya sudah terluka di banyak tempat, dan banyak tulangnya patah. Namun, untuk dapat memblokir begitu banyak serangan Zichen tanpa mati, binatang raksasa ini seharusnya bangga pada dirinya sendiri. Kita akhiri saja ini, kata Zichen acuh tak acuh. Pada saat yang sama, dia bergegas menuju binatang raksasa itu. Tunggu, jangan bunuh dia. Sebuah suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Kemudian, dua sinar cahaya tiba di depan Zichen. Yang pertama adalah Longhu, diikuti oleh Flying Divine Tiger. Longhu berteriak, Zichen, jangan bunuh dia. Dia masih berguna. Berguna, Zichen menatap Longhu dengan bingung. Ini adalah kera harimau Herkulean, binatang yang sangat aneh. Kekuatan serangannya sangat kuat, dan pertahanannya juga tidak lemah. Pada saat yang sama, ia dapat menyerang jiwa. Akan sangat disayangkan jika membunuhnya. Apakah kau akan menjinakkannya? Tanya Zichen. Aku akan menggunakan teknik benih jiwa padanya, lalu membawanya pergi dari sini. Longhu mengangguk. Benih jiwa dapat menekan potensi seseorang. Jika kamu mengambilnya kembali, kamu akan menganggapnya sebagai kultifator alam asal manusia yang kuat. Tapi itu tidak buruk, kata Zichen. Menurut ingatanku yang diwariskan, teknik benih jiwa telah disempurnakan. Situasi yang dapat membahayakan potensi seseorang tidak akan terjadi lagi. Setelah mendengar penjelasan Longhu, mata Zichen berbinar. Jika memang begitu, teknik benih jiwa akan sempurna. Longhu berbalik dan menatap ke arah kerah harimau Herkulean. Ia berkata, teknik benih jiwa digunakan untuk melukai indera spiritual lawan. Namun, teknik benih jiwa saat ini jauh lebih sempurna. Longhu tiba-tiba memancarkan aura yang menekan. Itu adalah prestise dari binatang tertinggi. Kerah harimau Herkulean menggigil saat merasakannya. Matanya dipenuhi rasa takut. Ia kemudian bersujud di tanah dan bersujud kepada binatang tertinggi. Zichen merasakan kekuatan misterius mendarat di tubuh kerah harimau Herkulean. Kemudian, kerah harimau Herkulean berdiri dan membungkuk kepada Longhu. Kemudian, ia berbalik dan membungkuk kepada Zichen. Bagus sekali. Mata Zichen dipenuhi dengan keheranan. Benar sekali. Ini adalah kemampuan unik dari binatang tertinggi. Mudah digunakan dengan kemampuan lain. Namun, ini adalah kemampuan bawaan, jadi tidak bisa diajarkan, kata Longhu. Zichen menganggukkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia mengerti. Harimau ilahi terbang tertawa. Satu lagi. Ayo kita cari yang berikutnya. Kita akan cari beberapa lagi dan biarkan mereka menjaga pintu masuk. Kedua binatang itu pergi dengan kecepatan tercepat setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Zichen. Ide yang bagus untuk menangkap orang sebesar itu untuk menjaga pintu masuk. Kata tikus pemakan roh sambil melihat kerah harimau Herkulean menghilang di kejauhan. Melihat dunia kecil di depannya, mata Zichen tiba-tiba berkedip. Tindakan Longhu mengingatkannya bahwa Zichen harus melakukan sesuatu sebelum pertempuran besar. Berdasarkan situasi Sekte Wuji saat ini, yang paling kurang adalah para ahli dari alam Yuanfana. Zichen selalu ingin mendidik beberapa dari mereka. Namun, setelah 10 tahun, jumlah ahli alam Yuanfana masih sangat sedikit. Rata-rata, jumlahnya kurang dari satu setiap tahun. Saat ini, ada kesempatan untuk merekrut lebih banyak kultifator tahap asal manusia. Mata Zichen berbinar, dia sudah memikirkannya. Meskipun dia tidak memiliki kemampuan bawaan seperti Longhu, dia memiliki sesuatu yang lain. Manlong, bawa Yue-R kepadaku. Zichen mengirimkan suaranya ke naga itu melalui pikirannya. Di kedalaman dunia kecil, Manlong sedang menjelajah bersama sekelompok orang. Ketika dia mendengar suara Zichen, dia sedikit terkejut. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke sangguan Yue-R. Ada apa? Semua orang memperhatikan perilaku aneh Manlong. Zichen ada di sini. Dia memintaku untuk membawa Yue-R kepadanya, kata Manlong jujur. Semua orang menatap sangguan Yue-R dengan emosi yang tak diketahui di mata mereka. Ekspresi Sumeng Yao tidak berubah. Dia berkata langsung, kalau begitu cepatlah pergi. Zichen mungkin mencarimu untuk sesuatu yang mendesak. Wajah sangguan Yue-R sedikit memerah. Kemudian, dia menginjak Manlong dan pergi. Dia harus mengakui bahwa setiap kali Zichen memintanya pergi sendiri, dia merasa sedikit canggung. Zichen, Manlong datang bersama sangguan Yue-R. Yue-R, pergilah ke dunia klan bulan bersama tikus pemakan roh. Zichen menjelaskan secepat yang ia bisa. Mata sangguan Yue-R berkedip. Selama waktu ini, Zichen juga memberitahunya cara untuk menguasai kota. Tentu saja, dia tidak sepenuhnya yakin bahwa sangguan Yue-R akan dapat memperoleh persetujuan dari kota bulan. Jangan khawatir. Jika aku tidak bisa mengendalikannya, masih ada sekteku. Mereka pasti sangat tertarik dengan tempat ini. Aku akan pergi melihat-lihat dulu. Sangguan Yue-R terkejut. Zichen menganggup dan memperhatikan saat guan Yue-R pergi. Zichen masih punya pikirannya sendiri. Dia tidak ingin dunia klan bulan jatuh ke tangan orang lain. Jika itu terjadi, sekte tanpa batas akan kehilangan inisiatif. Jika sangguan Yue-R dapat mengambil alih kendali, maka dia akan menjadi anggota sekte tanpa batas. Pada saat itu, sekte tanpa batas akan memiliki banyak otoritas. Manlong, bawalah aku ke binatang buas yang bermutasi di dunia ini, kata Zichen kepada Manlong. Binatang yang bermutasi. Benar sekali. Setelah kita menemukan mereka, aku akan menggunakan kekerasan untuk menjinakkan mereka. Setelah itu, lepaskan tekananmu dan paksa mereka untuk tunduk. Zichen melihat kekejauhan. Aku ingin menciptakan pasukan binatang bermutasi di alam asal Fana. Manlong memahami maksud Zichen dan segera mendesah kagum. Kemudian ia membawa Zichen ke tempat binatang bermutasi itu berada. Di tengah perjalanan, ia tampaknya telah memikirkan sesuatu dan berkata, mari kita pergi ke Zhang Haotian terlebih dahulu. Ia sedang memburu binatang bermutasi. Kita harus menghentikannya. Binatang-binatang yang bermutasi ini akan menjadi pasukan masa depan kita melawan ras iblis. Ayo cepat. Manlong segera mengubah arah dan terbang menuju Zhang Haotian dan yang lainnya. Begitu saja, Zichen mulai menciptakan pasukannya sendiri yang terdiri dari para kultifator alam asal Fana. Dengan kekuatannya, dan Manlong, Longhu, dan Harimau Ilahi Terbang, para binatang mutan yang kalah tidak punya pilihan selain setuju. Maka terbentuklah pasukan kultifator alam asal Fana di dunia kecil ini. Pada waktu berikutnya, kelompok Zichen berpisah dan memasuki dunia kecil lainnya untuk mengumpulkan binatang buas yang bermutasi. Sementara Zichen membangun pasukannya sendiri dari binatang buas yang bermutasi, sangguan UER dipimpin oleh tikus pemakan roh ke pinggiran kota bulan. Tikus pemakan roh menunggu di kejauhan. Sangguan UER melangkah maju, langkah kakinya ringan, dan dia tampak sangat berhati-hati. Satu langkah, dua langkah, lima langkah, sepuluh langkah. Dia semakin dekat dengan batasan kota bulan. Sekelompok penjaga wanita berpakaian putih muncul, tetapi mereka tidak menyerang atau menghentikan sangguan UER. 1060 Setelah memperoleh token itu, wajah sangguan UER berseri-seri karena gembira. Setelah penyempurnaan sederhana, gerbang kota terbuka dengan sebuah pikiran. Mirip dengan situasi di Thunder City, tempat ini juga merupakan tempat latihan. Bangunan-bangunan di dalamnya masih utuh, tetapi tidak ada seorang pun yang terlihat. Yang ada hanyalah penjaga boneka yang tidak punya pikiran. Para penjaga boneka ini mengenakan jubah putih dan memegang pedang di tangan mereka. Wajah mereka yang cantik tidak berekspresi. Hanya dalam waktu singkat, Zichen telah menceritakan semua tentang token bulan kepadanya. Sangguan UER tentu tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dia memasuki gerbang kota dan hendak memasuki kota langit. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa tidak ada kota langit di sini. Mengapa tidak ada Sky City? Sangguan UER bingung. Namun, setelah memahami maksud Zichen dan merasakan token itu, dia menebak di mana benda yang dibicarakan Zichen berada. Di wilayah tengah, Sangguan UER melihat sebuah kota di dalam kota. Kota ini dikelilingi oleh tempat-tempat lain. Seharusnya itu adalah tempat yang dibicarakan Zichen. Namun, bukan tiga pintu masuk dan tiga pintu keluar yang disebutkan Zichen. Itu adalah satu bangunan, tetapi sangat besar. Di kedua sisi gerbang, ada boneka wanita. Sangguan UER masuk dengan lancar. Setelah itu, dia melihat tempat-tempat yang disegel. Istana Warisan, Istana Pembinaan Jiwa, Pavilion Koleksi Buku. Semua yang disebutkan Zichen ada di sini. Mengenai hal-hal di sini, Zichen tidak membutuhkan yang lain. Satu-satunya yang diinginkannya adalah hal-hal yang ada di Istana Pembinaan Jiwa. Oleh karena itu, dia menyerah pada keinginan untuk segera memasuki Istana Warisan. Dia berbalik dan memasuki Istana Pembinaan Jiwa. Saat gerbang istana terbuka, semua jenis cahaya bersinar memasuki matanya. Itu semua adalah senjata jiwa. Mereka melayang dengan tenang di udara, menunggu tuan mereka datang dan mengambilnya. Di udara, selain senjata jiwa, ada juga beberapa batu jiwa yang mengandung kekuatan bulan. Dibandingkan dengan batu jiwa petir, batu jiwa bulan ini sangat langka dan misterius. Zichen memahami pepatah yang mengatakan bahwa kekayaan seseorang adalah kehancurannya sendiri. Sangguan UR tentu saja memahaminya juga. Nilai batu jiwa dan senjata jiwa ini tidak terukur. Itu cukup untuk membuat siapapun menjadi gila. Zichen telah memperingatkannya sebelumnya bahwa begitu dia menemukannya, dia harus mengambil semuanya. Benar, dia ingin mengambil semuanya, tidak menyisakan satupun. Ini bukan karena Zichen pelit atau egois, tetapi karena Zichen tahu posisi sangguan UR di pavilion cahaya bulan. Meskipun posisinya tidak rendah, dia jelas tidak memiliki kendali atas hal itu. Faktanya, kata-katanya di pavilion cahaya bulan tidak berguna seperti di sekte wuji. Terlebih lagi, ada seorang kultifator tahap asal mula bumi di pavilion cahaya bulan. Biasanya, dia sombong dan perkasa, tetapi setelah melihat senjata jiwa dan batu jiwa bulan ini, Zichen tidak tahu apakah dia masih akan bersikap sombong dan perkasa. Inilah sebabnya Zichen harus mengambil semua batu jiwa bulan dan senjata spiritual jiwa, terlepas apakah itu karena keegoisan atau ketakutan. Sesuai instruksi, setelah sangguan UR mengambil semuanya, dia berbalik dan memasuki istana warisan. Yang terjadi selanjutnya adalah waktu pribadinya. Dia juga sangat tertarik dengan barang-barang di balai warisan. Selain itu, barang-barang ini juga sangat berguna bagi pavilion cahaya bulan. Di sini, dia secara alami menemukan warisan dan merasa cukup puas. Di lantai tertinggi, dia menemukan dua warisan teknik siantian, yang mengejutkan dan membuatnya senang. Zichen tidak mengatakan bahwa dia ingin mengambil warisan ini, dan sangguan UR juga ingin meninggalkan beberapa hal untuk sekte, jadi dia tidak mengambilnya. Setelah itu, dia memasuki tempat-tempat lainnya satu per satu. Di antara semuanya, pavilion perpustakaan sangat kaya dan lengkap, yang membuatnya merasa terkejut dan sedikit terkejut. Setelah enam jam penuh, dia berjalan ke luar kota dan melihat tikus pemakan roh menunggu di luar kota. Dia bertanya, Mengapa kamu tidak masuk? Tikus pemakan roh itu menyeringai dan menunjuk ke arah penjaga boneka sambil berkata, Aku ingin masuk, tetapi mereka tidak mau. Sangguan UR segera mengerti apa yang sedang terjadi, dan jejak permintaan maaf muncul di matanya, Aku baru saja melupakan ini. Mengapa kamu tidak masuk sekarang? Aku akan memberimu izin. Tikus pemakan roh mengangkat kaki kecilnya dan berkata, Tidak perlu, tidak perlu. Momo ngomong, apakah kamu menemukan sesuatu di dalamnya? Sangguan UR berkata dengan jujur, Aku menemukan beberapa senjata roh dan beberapa batu jiwa bulan. Berdasarkan instruksi Zichen, aku mengeluarkan semuanya. Hanya itu, nada bicara tikus pemakan roh jelas-jelas kecewa. Ada barang-barang lainnya, tapi aku tidak mengambilnya. Lalu ada makanan. Mata tikus pemakan roh kembali berbinar. Hal-hal yang dapat menarik perhatian tikus pemakan roh adalah hal-hal yang memiliki energi spiritual yang kaya, dan ia sangat pemilih. Hal-hal biasa tidak dapat menarik perhatiannya. Wajah sangguan UR kembali menunjukkan ekspresi minta maaf. Maaf, aku lupa. Bagaimana kalau kita masuk lagi? Mata tikus pemakan roh mulai berputar, dan setelah berpikir selama tiga detik, ia menganggup dan berkata, Bagus sekali. Ayo cepat masuk. Hanya dalam waktu tiga detik, tikus pemakan roh telah berpikir dengan saksama. Barang-barang di sini bukan milik Zichen, dan bahkan bukan milik sangguan UR. Barang-barang itu milik pavilion bulan cahaya. Tikus pemakan roh tidak memiliki kesan apapun tentang pavilion bulan cahaya, dan ia hanya pernah mendengar namanya. Berpikir untuk memberikan barang-barang ini secara gratis, ia merasa sedikit tidak nyaman. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk masuk sekali dan mengambil beberapa barang yang bisa digunakannya. Dengan kata lain, akan sangat sia-sia jika tidak meminumnya. Masalah perekrutan pasukan binatang buas tidak mengharuskan Zichen melakukannya sendiri. Salah satu dari tiga binatang buas dapat melakukannya dengan baik. Oleh karena itu, Zichen meninggalkan dunia kecil dan bersiap untuk kembali ke Sekte Wuji untuk mengatur beberapa hal lainnya. Namun, begitu dia keluar, dia merasakan aura menindas yang memenuhi dunia, yang membuatnya sedikit mengernyit. Namun, ketika dia melihat sosok ilusi itu, ekspresi Zichen berubah drastis, dan dia berseru, Tanah Pemakaman Suci. Tanah Pemakaman Suci tidak muncul, hanya sosok ilusi. Namun, aura yang dipancarkan oleh sosok ilusi itu cukup untuk mengguncang seluruh tanah barbar. Pada saat Zichen tiba, banyak kekuatan lain telah tiba, termasuk Wang Kiong. Apa yang terjadi? Zichen mendarat di samping Wang Kiong. Wang Kiong menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak yakin. Tiba-tiba menjadi seperti ini. Melihat kedatangan Zichen, para pemimpin pasukan lainnya datang satu demi satu. Ketika mereka berhubungan baik dengannya, mereka juga bertanya tentang masalah ini. Tentu saja, Zichen tidak tahu. Karena tidak ada yang mengerti, mereka mungkin akan membiarkannya begitu saja. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah menunggu. Zichen meminta Wang Kiong untuk membawa orang-orang kembali karena ada lebih banyak hal yang perlu diatur di Sekte Wuji. Begitu saja, orang-orang dari Sekte Wuji semua mundur. Namun, ada ahli yang menjaga pintu masuk dunia kecil. Kekuatan lain sangat iri dengan dunia kecil itu, tetapi tidak ada yang berani menyentuh alis Sekte Wuji saat ini. Pergi dan panggil Tetua Pemurni Artefak. Begitu Zichen tiba di Sekte Wuji, dia meminta seseorang untuk memanggil orang-orang klan Liu. Master Sekte Zichen, Tetua Pemurni Artefak datang ke Ola Utama dan membungkuk hormat kepada Zichen. Hari ini aku memanggilmu ke sini untuk memintamu membawa beberapa orang untuk membuat sesuatu. Kamu harus cepat, kata Zichen langsung. Saya tidak tahu apa itu. Zichen mengeluarkan sebuah token dan melemparkannya kepadanya. Ini adalah token transmisi suara. Token ini digunakan untuk komunikasi dan autentikasi identitas. Tetua Pemurni Artefak memperhatikan token itu dengan saksama. Benda ini tidak terlalu rumit. Hanya saja beberapa pola perlu diukir dengan hati-hati. Sekte ini pernah membuat beberapa pola sebelumnya, tetapi beberapa di antaranya tidak sama persis. Aku tidak tahu berapa banyak Master Sekte yang berencana membuatnya. Zichen menghitung beberapa kali dan berkata, kita buat seribu dulu. Lalu, kita buat lagi kalau ada keadaan darurat. Tetua Pemurni Artefak menganggup dan pergi. Begitu dia keluar dari Ola, tikus pemakan roh terbang masuk. Bagaimana? Zichen menatap tikus pemakan roh. Selesai, kata tikus pemakan roh dengan gembira. Tikus pemakan roh berkata dengan penuh semangat. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan cincin roh dan berkata, ini yang diminta Yue-R untuk kubawakan kepadamu. Ini adalah senjata jiwa dan batu jiwa bulan. Setelah cincin spiritual mengenali pemiliknya dan merasakan benda-benda di dalamnya, Zichen merasa sangat puas. Dia menganggup. Tiba-tiba, dia merasa ada yang tidak beres dan bertanya, di mana Yue-R. Dia pergi ke pavilion bulan cahaya. Dia bilang dia akan membawa beberapa orang ke sini. Zichen berkata sambil tersenyum, sungguh orang yang tidak sabaran. Namun, lebih baik membiarkan orang-orang pavilion bulan cahaya pergi. Mereka dapat meningkatkan kekuatan mereka sesegera mungkin. Saat kita melawan iblis di masa mendatang, kita akan memiliki satu kekuatan yang lebih kuat. Di semua dunia kecil alam asal Fana yang ditemukan oleh Sekte Wuji, ada pemandangan yang sangat aneh. Seorang kultifator kuat tiba-tiba muncul di dunia ini. Ketika dia melihat binatang buas alam asal Fana, dia akan memukulinya dengan keras tanpa mengatakan apapun. Ketika binatang itu diambang kematian, sang penggarap akan berhenti dan dengan dingin memberikan pilihan, tunduk atau mati. Binatang-binatang aneh di tahap asal-usul manusia mampu berpikir, dan mereka dapat berubah menjadi bentuk manusia. Mereka hanya tidak mempedulikannya. Namun, sejak kemunculan makhluk yang begitu kuat, mereka tidak punya pilihan selain berkomunikasi satu sama lain dan membentuk aliansi binatang-binatang aneh untuk membunuh manusia itu. Sayangnya, manusia terlalu kuat. Bahkan jika sekelompok binatang buas bekerja sama, mereka tetap tidak sebanding dengannya. Dan karena binatang buas bekerja sama, manusia mampu menaklukkan binatang buas lebih cepat. Pasukan binatang telah terbentuk dan mulai terbentuk. Dan semua binatang yang tunduk akan menerima sebuah token. Pada saat yang sama, mereka akan menempelkan seutas kesadaran jiwa mereka pada token tersebut untuk melayani pemilik token tersebut. Sangguan UR kembali secara pribadi untuk menyampaikan berita itu. Orang-orang dari pavilion cahaya bulan juga bergegas ke dunia kecil kelan bulan secepat yang mereka bisa. Mereka semua adalah wanita berpakaian putih, dan semuanya sangat cantik. Ketika mereka melewati sekte Uji, mereka menarik banyak perhatian. Beberapa orang bahkan berteriak dengan nada yang benar, mengatakan bahwa mereka akan mengawal orang-orang ini dan bertindak sebagai penjaga bebas. Namun, mereka semua ditolak oleh sangguan UR. Para wanita ini mengerutkan bibir dan terkekeh. Pada saat yang sama, mereka mengedipkan mata dan menggoda, menyebabkan banyak serigala melolong. Namun, ketika mereka tiba di dunia kecil kelan bulan, mereka semua melepaskan keraguan mereka dan berteriak keras, karena mereka sangat puas dengan tempat ini. Bagaimana ini bisa menjadi tempat latihan? Pada dasarnya ini adalah dunia. Selain itu, ada berbagai tempat untuk menghadapi alam yang berbeda. Ini bahkan lebih baik daripada pavilion cahaya bulan kita. Benar sekali, satu-satunya tempat di pavilion cahaya bulan yang dapat dibandingkan dengan tempat ini mungkin adalah tanah cahaya bulan terlarang yang misterius. Sekelompok wanita itu berceloteh, jelas sangat puas dengan tempat ini. Apalagi saat mereka melihat kota bulan yang tampak seperti dalam dunia fantasi. Mereka semua berteriak bahwa mereka telah jatuh cinta dengan tempat ini, tetapi mereka menolak untuk pergi apapun yang terjadi. Klan bulan sangat puas dengan tempat ini dan berencana untuk memindahkan seluruh pavilion ke sini. Namun, sebelum itu, mereka tentu perlu menyapa pemilik tempat ini, pemimpin Sekte Uji, Zichen. Terima kasih.